Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di acara Kumba Show. Kumpul bahagia alumni MMUI yang sekarang sudah di episode ke-42 atau level 42 kalau istilah angkatan saya ya. Oke, malam hari ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang sangat luar biasa. Dengan topik yang juga luar biasa. Selamat malam Prof. Sokoso. Selamat malam. Ya Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Yeni. Iya, Pak Sokoso merupakan narasumber kita malam hari ini. Selain itu pada malam hari ini kita juga ada tamu kehormatan yaitu Ibu Ratna Wardhani MM, Kepala Bagian Kemitraan MMUI. Selamat malam Ibu Ratna. Dan juga ada... Terima kasih kehadirannya Ibu untuk malam hari ini mewakili Prof. Prof. Selamat malam, Pak Tauhid. Terima kasih. Ya, dan juga kita ada Dr. Tauhid Nur Azar. Selamat malam, Kang Tauhid. Dan juga ada Pak Jody Perdana Kusuma sebagai sekjen dari Akademi Gastronomi Indonesia. Malam, Pak Jody. Sudah bisa mic-nya dibuka. Sudah berkaitan dengan yang ada di belakang background saya, yaitu tentang halal produk. Understanding the global trading system, halal produk, tinjauan dari perundangan, peraturan, dan implementasinya. Mungkin saya ada ini sedikit ya dari saya. Yaitu sekarang memang produk halal, yang berlabel halal, itu sedang dicari oleh masyarakat. Terutama, terutama umat muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, artinya produk tersebut sudah melalui serangkaian tes dan uji coba yang ketat sehingga dipastikan mengandung bahan baku yang aman, terjamin berkualitas dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Nah, dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, dan sekitar 85 persen adalah muslim atau sekitar 230 juta, apakah kita bisa meng-create halal produk ini yang bersumber dari negara Indonesia? Tidak hanya untuk masyarakat kita saja, tapi juga bisa dinikmati oleh orang di luar negara ini. Seperti itu. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan diskusi dengan Prof. Sukoso, mungkin sharing dengan Prof. Sukoso terkait hal ini. Seperti itu. Oke, Prof. Sebelumnya saya memperkenalkan teman-teman saya yang mendampingi malam hari ini, Prof. Saya ada Mbak Nadita Putri. Malam, Dita. Malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Om Bis, Om Marius, dan... Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke. Nah, ini teman-teman saya nih, Prof, yang akan mendampingi Prof. Sukoso untuk malam hari ini. Oke, Prof. Sebelum Prof akan sharing ilmunya kepada kita semua tentang halal produk ini, Prof. Tapi, Prof, akan di OSPEC dulu ya, Prof. Karena ini kan Prof dari kalangan akademisi. Ini biasa dong, Prof. Kalau OSPEC-OSPEC itu biasa. Ya enggak? Jadi, ya sudah ya, Prof. Pasrah aja. Oke, Om Marius, silakan, Om. Oke, makasih. Makasih. Nadita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak Sukoso, kita ada satu ciri khas gumba, karena ini obrolan, harus di OSPEC. Namanya Cocokologi. Belum lagi, saya mau menyapa dulu, Mbak Yeni, supaya biar kenal. Pak Jody udah kenal, Om KDT. Selamat malam. Saya barusan nengok Instagram-nya KDT ini, 10.400 posting per hari ini. 10.400 posting. Itu saya enggak kebayang itu. Itu cara bacanya gimana. Saya bingung gitu. Jadi, saya kelewat sehari itu sudah jauh sekali. Kemudian di sini ada sahabat saya, ada namanya Agus Sunarya. Dr. Agus ini adalah Wakil Direktur STAN. Jadi, Eslon 2. Nah, makanya saya kenalin sekalian, Prof. Sukoso, beliau masih aktif. Masih aktif, jadi di STAN Wakil Direktur. Kemudian ada Pak Jody tadi, terus ada banyak ya rekan-rekan saya. Saya undang sebetulnya Kepala Bapedah Banyuwangi, tapi sudah-sudah join atau belum nih? Saya ada namanya Kang Yayan, karena Banyuwangi ini juga sedang menggalakkan wisata halal. Ada pantai halal, segala itu kan ya. Nah, itu sebetulnya saya undang, karena menarik kan. Mungkin habis dari makanan ke pantai nanti. Ada Alginah, Afif, ada... Nah, ini Ratih. Ternyata Ratih ini adalah SCM MUI juga, tapi belum pernah muncul. Ternyata dia adalah yang konfirmasi tiap hari saya transaksi bank. Ternyata adik kelas kita, Mbak Yeni. Oke, saya mulai... Ini sudah di-share ya? Oke. Bisa dimulai slide berikutnya? Halo? Ya. Jadi, cocokologi ini sebetulnya hanya lucu-lucuan. Saya minta izin. Hanya lima menit waktunya. Jadi, saya tidak bisa lama-lama menjelaskan teori ini. Jadi, kita nikmati saja. Berikutnya. Nah, nama membawa makna. Jadi, Prof. Sukoco itu ada singkatannya, menurut cocokologi. Profnya itu profesi. Nah, Sukoco itu sertifikasi untuk kompetensi. Ini kompetensi, ini salah tulis ini. Kompetensi Produk Standar Global. Jadi, Sukoco itu ada maknanya, Mbak Yeni. Jadi, tidak sembarangan. Jadi, ternyata sesuai namanya. Sertifikasi. Produk Standar Global. Nah, berikutnya. Next. Nah, kata-kata global itu saya ambil dari ini. Saya menemukan syariah global. Jadi, makanya saya ambil. Beliau ternyata juga menjadi pembicara, Mbak Yeni. Ini Mbak Yeni juga ada sebelah kanan. Oke, berikutnya. Nah. Prof itu juga provisory. Jadi, ada sih katanya prof itu kan kalau profesor. Kalau di sini malam ini enggak. Profisory. Nah, saya menemukan visri karena saya menemukan CV beliau yang bahasa Arab ini. Nah, ini bawahnya visri. Jadi, beliau ini S2 dan S3-nya di bidang visri di Kagoshima, Jepang. S1-nya juga beliau ini juga di Brawijaya juga. Dan Mbak Yeni, dalam 18 tahun beliau itu bisa menempuh menjadi dekan. Nah, Mbak Yeni sudah padahal sudah 20 tahun ya. Ya, enggak jadi dekan MM juga ya. Berarti kalah sama prosok-prosok. Oke, berikutnya. Nah, IR. IR itu initiator register. Nah, saya menemukan kata-kata R ini karena beliau pernah bicara di CNBC, produk makanan dan minuman wajib bersertifikasi. Nah, ini bahasa Inggrisnya register. Jadi, IR itu bukan insinyur. Malam ini beliau sebagai inisiator untuk sertifikasi. Next. Nah, MSC. Jadi, kalau bahasa Jawa, Mbak Yeni, halal itu namanya halal gitu ya. Kalau saya kecil dulu karena saya juga di Jawa Timur. Beliau ini lahir di Banyuwangi. Jadi, MSC itu menekuni selok-belok halal. Namanya juga cocokologi ya. Jadi, saya ambil dari sini. Karena beliau banyak ngomong tentang halal, MSC. Tapi, malam ini bisa juga MSC itu master of science cocokologi. Bisa juga sih sebenarnya. Oke, next. Nah, PHD itu bukan dokter of philosophy, tapi produk halal dokter. Jadi, memang beliau ini sudah sejak lahir. Kalau dilihat, memang beliau ini memang halal. Memang harus di situ. Sudah takdirnya dari sana. Nah, saya menemukan ini di Google Books ya. Beliau ini menulis satu buku. Walaupun tadi ya, sama Panglima Tarik tadi di-upload, saya sempat melihat judulnya ekosistem industri halal. Itu 237 halaman tadi. Luar biasa. Beliau menulis buku itu, e-booknya. Nah, saya nggak tahu ini. Namanya ICOS ini apa ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Oke, next. Nah, berikutnya, sesi kedua. Ini adalah cocokologi versi orang guling. Jadi, kenapa pada saat awal-awal kita minta data Prof. Sukoso, kemudian kita masukkan dalam satu-satu software. Nah, software itu akan muncul body graph. Nah, Bapak Human Design itu namanya Rauruhu, orang Kanada yang menciptakan ini. Nah, ini sebetulnya kita pakai untuk acara kumba ini untuk melihat seperti apa Prof. Sukoso ini profilnya seperti apa. Bapak Human Design itu ada. Tapi kalau Bapak Cocokologi itu belum ada, Mbak Yeni. Mungkin nanti bisa dibicarakan itu. Oke, berikutnya. Nah, ini namanya body graph. Setelah data dari Prof. Sukoso ini kita masukkan dalam suatu software, sayang pembuat software-nya tadi sudah meninggal di 2011, jadi nggak bisa menikmatin royaltinya yang jutaan dolar itu. Nah, ini ada sembilan pusat energi. Nah, di antaranya sembilan ini dua yang nyala, aktif. Jadi, sebenarnya cara bacanya gampang saja. Yang putih itu pasif, yang warna itu aktif. Nah, malam ini topiknya makanan, Mbak Yeni. Itu pas. Jadi, ini wajik, ini jadah, ini undi-undi. Nggak apalinya gitu saja. Ada dua channel di sini yang terhubung, ada empat gate. Nah, berikutnya Mbak Yeni. Next. Nah, ini biar dibahas oleh Ruth ya. Ruth, silakan Ruth. Tolong dibantu. Nanti saya closing-nya. Cepat saja Ruth, karena waktu kita lima menit. Halo? Ya, Pak Marius. Terima kasih, Pak Marius. Oh, Marius. Jadi, Prof Soekoso kita ngedetect nih, Pak. Ternyata Bapak itu paling persentase tertingginya di generator, M generator sama proyektor ya, Pak Marius ya. Lalu di sini sih kita membahas soal proyektor. Jadi, Prof Soekoso itu tipikal. Orang yang tidak takut menjadi berbeda, Pak. Apakah betul Prof Soekoso? Jadi, meskipun lingkungan Bapak itu lingkungan yang nggak menerima validasi Bapak, Bapak itu tipikal orang yang berani berjalan saja sendiri. Nah, maka dari itu kenapa super power dari Bapak itu sendiri, satu, punya kemampuan untuk berkontribusi untuk orang lain. Nah, itu adalah talenta yang Prof Soekoso punya. Ini sekali lagi cocokologi ya, Pak ya? Luar biasa. Terima kasih. Yang Tuhan kasih dan punya talenta. Jadi, itu yang membuat Bapak sebenarnya bisa meng-guide orang. Yang kedua itu guiding people. Kemampuan itu yang membuat Bapak secara inner beauty sendiri yang mampu untuk membuat orang itu menuruti apa yang Bapak mau. Nah, disitulah kemampuan itu semakin dilengkapi lagi, ternyata Prof Soekoso itu punya kemampuan untuk melihat segala sesuatu dalam hal yang lingkup besar. Sehingga mampu untuk mengkoneksikan satu orang dan yang lainnya. Dan ini muncul dari hal yang paling dalam dari Bapak itu sendiri. Nah, itulah yang membuat Bapak itu sendiri menjadi orang yang master di bidang ini. Jadi, memang punya kemampuan untuk proyektornya tinggi sekali, Om Marius. Jadi, luar biasa sekali ya. Nah, kita bisa lihat, karena kan di sini banyak sekali, kenapa sih bisa dibilang Prof Soekoso itu, dining people-nya itu sangat tinggi. Kita lihat beberapa universitas seperti ITS, selanjutnya ada UGM, dan UIN. banyak sekali universitas yang istilahnya itu bekerja sama dengan BPJPH, dan berkontribusi untuk sertifikasi halal. Ini bisa dilihat bahwa talenta Prof Soekoso itu terlihat jelas. Di mana orang mungkin belum terlalu paham mengenai sertifikasi halal, tapi dari jauh hari Prof Soekoso itu udah guide people untuk, ya ini memang harus kita pikirkan, ini yang harus kita jalankan untuk kedepannya. Bahkan, punya teknik marketing yang sangat bagus, Om Marius. Sampai selanjutnya tuh, ternyata sertifikasi halal itu baik dari produk. Kita tahu sendiri kan, rekan-rekan bahwa produk yang halal itu mempunyai isinya tuh ketertarikan bagi masyarakat Indonesia sendiri, membeli lebih tinggi lagi. Nah, itu kemampuan dari Prof Soekoso itu sendiri untuk ngebentuk, nge-guide connecting people bahwa memang sertifikasi halal itu baik. Nah, selanjutnya lagi, ada lagi nih Om Marius dan teman-teman. Banyak sekali ya sebenarnya, apa kelebihan dari Prof Soekoso itu sendiri. Selain nge-guide beberapa lembaga-lembaga tertentu, bahkan Soekovindo jadi lembaga sertifikasi halal, Prof Soekoso itu sendiri juga mempunyai kemampuan. Kemampuan dalam human design itu sangat suka sekali berkontribusi untuk dunia. Jadi, kalau orang lain itu mungkin nggak apa-apa ya kalau misalkan tidak melakukan hal yang isinya tuh big picture. Tapi kalau Prof Soekoso itu tidak bisa untuk tinggal diam saja. Jadi, Prof Soekoso itu selalu ingin berkontribusi untuk negara ini, sehingga ketika Prof Soekoso tidak mendapatkan hal itu merasa terpekan. Uniknya kalau orang-orang sih biasanya kalau nggak melakukan apa-apa biasa aja ya Om Marius. Tapi Prof Soekoso itu ketika dia tidak melakukan hal yang luar biasa untuk dunia, dia merasa bahwa dia under pressure-nya seperti itu. Mungkin Pak Marius mau menambahkan untuk dunia. Minta disini Ruth, vulnerable to criticism karena kamu berbicara dari diri. Tidak, saya jadi ingat lagunya. Apa itu? Lagunya ini. Dilanjut aja deh. Ayo, cepetin Ruth. Nanti waktunya nggak cukup. Sampai sini Om Marius bagianiku sampai dua-dua. Diterusin. Oke, dicepetkan. Tolong ininya, slideshow-nya. Oke. Beliau ini menjadi lulusan terbaik. Saya menemukan link seperti ini. Moga-moga benar ini. Kalau salah mau langsung dikoreksi aja Prof Soekoso. Next, Ruth. Berikutnya, Ruth. Nah, oke. Beliau juga banyak berbicara di mana-mana. Nah, oke. Terus, next. Oke, beliau juga dekat dengan apa namanya, organisasi-organisasi Islam. Oke, next. Oke, berikutnya. Jajanan. Nah, ini Kang KDT, jajanan, makanan. Oke. Nah, kemudian channel awakening. Jadi, transformation and self-love. Jadi, beliau ini juga kesadarannya tinggi. Jadi, tingkat ininya apa namanya, eling-nya, eling-nya pas podonya tinggi. Oke, berikutnya. Next. Nah, jadi gini. Saya memberikan teori sedikit beberapa menit. Jadi, kami spawn. Kenapa saya bilang kami spawn? Besok. Jadi, besok bodygraf Prof. Soekorso itu beda. Nah, ini basically. Yang kiri ini adalah tanggal lahir. Jadi, human design, ini basic ada yang modern. Yang modern dengan DNA. Nah, Prof. Soekorso pasti tahu lah. Karena pakal nutri-nutri genomik tadi. Nah, basicnya, beliau itu seperti ini. Tapi, besok dia seperti ini. Nah, tanggal 5 Agustus, itu kami spawn. Hari kami spawn berarti lusa ya. Itu mulai jam siang hari, habis duhur. Itu saya lihat itu channel-nya nyala semuanya. Jadi, di sini head-nya nyala, inspirasi. Ajna, di sini namanya ajna itu adalah konseptualisasi. Truth itu bicara, nulis. Kemudian self-love di sini. Kemudian di sini sakral, ini singkang. Nah, ini kalau buka siangsu di sini kekuatannya. Kemudian di sini, apa namanya, root. Root, akar R-O-O-T. Ini adalah adrenalin. Kemudian di sini adalah emosional solar plexus. Nah, yang harus diwaspadai adalah di sini. Nah, apa? Karena beliau ini halal. Di sini adalah limpa. Ini diasosiasikan dengan autoimun. Jadi, dia ada di sebelah kiri, belakang, di rongga perut. Belakang lambung kira-kira 200 gram. Nah, beliau ini, ininya adalah aktif. Atau dengan kata lain, harus hati-hati terhadap imunitas tubuh. Makanya beliau menekuni halal. Jadi, dalam ilmu cocokologi masuk juga. Kenapa beliau menekuni produk-produk halal. Oke, berikutnya, Ruth. Next. Nah, saya bikin iseng-iseng. Moga-moga Om Krishna datang. Jadi, inilah the beauty of, apa namanya ya, blending ya. Kalau kita suka nyampur orang. Jadi, kalau Prof. Sukoso itu bekerja dengan Om Krishna. Kenapa saya ambil Om Krishna? Karena beliau dua-duanya kenal. Dan waktu kita pernah ngadain kemarin kumbay itu, beliau juga hadir. Kalau ini digabung, ini saya overlay, saya composite. Itu kalau kita lihat, dua-duanya tipenya projector. Nah, projector itu sediakan fokus. Nah, kalau Prof. Sukoso itu yang nyala adalah truth dan identity. Nah, kalau Om Krishna itu identity dan willpower. Willpower itu adalah, apa namanya, yang meletup-letup. Artinya, apa namanya, semangatnya ini meletup-letup. Nah, ini kalau digabung ternyata seperti ini, Ruth. Jadi, luar biasa. Semuanya nyala. Jadi, dua orang ini kalau digabung itu menghasilkan luar biasa. Dan menimbulkan ikatan strong bonding, firework, dan friendship yang kuat. Jadi, dua-duanya ini kalau digabung bukan berarti jadi lemah. Ternyata malah menguat. Tapi ada juga beberapa kasus kalau kita gabung malah melemah. Oke, berikutnya, Ruth. Nah, saya mencari celebrity yang mirip dengan Prof. Sukoso. Tipenya projector, kemudian self-projected inner authority. Nah, kalau dilihat ini self-projected authority. Itu seperti Barbaras Reisen. Kamu enggak kenal. Ini adalah generasi ibu kamu, Ruth. Oke, terus. Nah, satu lagi. Tipe Prof. Sukoso itu dimiliki oleh Brad Pitt. Brad Pitt ini juga projector. Nah, dia 46 di sini. 46. Kita tidak bahas karena waktunya tidak cukup. Jadi, sebetulnya ini semakin ini semakin tinggi. Jadi, ini hanya terdiri dari satu sampai enam. Nah, 46 itu empatnya opportunistik. Enamnya itu role model. Nah, semakin tinggi ini, orangnya semakin wise. Jadi, tingkat spiritualnya memang tinggi beliau ini. Oke, saya rasa cukup, Ruth ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih, Prof. Sukoso. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Jadi, saya yakin mudanya Prof. Sukoso benar kayak Brad Pitt. Lihat nggak tadi foto muda-mudanya Prof. Sukoso? Oh, ya. Oh, ya. Jadi, malu saya itu. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu kepada Pak Aris Suryanto. Beliau ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul. Malam, Pak Aris. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke, Prof. Kita kembali lagi, Prof. Ke tema kita malam hari ini tentang halal produk. Ya, Prof. Itu prosesnya gimana, Prof? Sehingga suatu produk, gitu ya. Itu bisa dikategorikan sebagai halal. Sebentar, saya itu ingat ya, Prof ya. Dulu itu, dulu tuh nggak ada loh, Prof, sertifikat halal, nempel di restoran. Bener nggak, Prof? Ya kan? Dulu tuh istilahnya, ya kita nebak-debak aja. Masuk, maaf nih restorannya halal apa nggak. Kita begitu dulu. Terus kemudian akhirnya ada tempel, sertifikat halal seperti itu. Di restoran-restoran. Dan juga di produk-produk makanan ya. Seperti makanan-makanan kemasan. Jelas itu ada juga sertifikat halal. Nah, itu bagaimana, Prof? Prosesnya. Dan sebenarnya tujuannya tuh bagaimana sih, Prof? Dan saat ini, Prof. Dan untuk kedepannya, itu bagaimana, Prof? Saya tuh bener yang tadi, Prof, diskusi dengan Pak Jody. Dengan Indonesia yang begitu banyak ragam sumber makanannya. Apakah itu bisa menjadi strength point kita, Prof? Seperti itu. Silahkan, Prof, untuk waktunya, Prof. Ya, saya berangkat dari satu tentunya tadi disinggung oleh Mas Marius ya. Memang betul, saya berangkat itu tentu mengawali dari sebuah kecintaan ya. Jadi, memang saya belajar dari almarhum Prof. Tri Susanto ini. Beliau ini kan yang pertama kali menyebabkan kegoncangan secara ekonomik ya. Karena memang tahun 1988 itu ada peristiwa yang sebenarnya itu luar biasa sekali. Dan itu menjadi menggugah kesadaran nasional. Beliau, Prof. di bidang teknologi pangan ya. Kami diajar oleh beliau begitu. Pada saat itu memang penelitiannya tentunya yang dilakukan di kampus kami. Nah, di kampus kami itu diidentifikasi ternyata kita sebagai konsumen biasa itu nggak tahu bahwa yang ditambahkan itu terkadang mengadung sejumlah material yang tidak halal. Kita menyebutnya dalam konteks ilmiahnya itu food additive, bahan yang ditambahkan untuk penampilan produk itu supaya baik dan sebagainya. Ternyata itu memang tidak semuanya halal begitu. Jadi, dari peristiwa itu kemudian ada hal yang efek ekonominya luar biasa sekali ya. Tahun 1988 itu sampai terjadi ketidakpercayaan. Jadi, hasil publikasi beliau ini menjadikan semacam masalah secara produktivitas di Indonesia. Masyarakat muslim di Indonesia tidak percaya, ragu membelinya. Nah, pemerintah hadir pada saat itu untuk menyelesaikan. Dan sehingga pada saat itu memang Majelis Ulama Indonesia selaku ormas diundang untuk meyakinkan masyarakat muslim bahwa ini halal dan sebagainya. Nah, tentunya dari sejarah itu kami memang berangkat dari sebuah peristiwa real yang terjadi di kampus, kami dididik. Di situlah kami memahami, apalagi dengan background saya, saya akan menekuni di teknologi hasil ya. Jadi, teknologi hasil itu produknya saya boleh berikanan, petanakan, pertanian gitu ya. Di situlah banyak saya belajar. Nah, dari peristiwa itu maka lahirlah kesepakatan sebenarnya untuk melakukan sertifikasi supaya tidak menimbulkan semacam keraguan kita sebagai konsumen, harus ada tanda, label. Maka di situlah awal dari proses sertifikasi dilakukan dan terjadinya tentunya di situ MUI mendirikan namanya LPPOM MUI. Jadi, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan untuk melakukan sertifikasi halal. Di situ awal dari proses sertifikasi halal. Dan pada saat itu memang diawali dan sifatnya sukarela. Kenapa kok sukarela? Karena ini kan satu ormas yang melakukan. Tidak ada landasan hukum kita berbenegara, bermasyarakat di Indonesia ini. Nah, karena sukarela tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang concern, ya silakan begitu. Tidak mengikat bagi kita. Kemudian tahun itu masa Orde Baru, ya. Jadi luar biasa sekali tentu. Tidak mudah saya merasakan bagaimana ritme tekanan yang luar biasa sekali. Ini yang harus kita pahami bersama. Karena penting bagi kita, saya membangun prim itu supaya apa ini saya sampaikan bahwa halal di Indonesia itu ada sejarah panjang yang menghantarkannya. Kemudian tahun 2001 ketika itu Gus Dur menjadi presiden, ada lagi peristiwa ini di Mojogerto. Pabrik yang menghasilkan bahan penyedap rasa, itu ternyata di dalam implementasinya tidak sesuai sebenarnya dengan makna dari sertifikasi halal. Karena memang menggunakan, kita itu kalau menerjemahkan halal itu, di dunia ini ada dua aliran yang kalau kita lihat traceability, kita runut, tetapi ada juga yang end product halal laboratory analysis. Ini berbeda. Jadi kalau yang traceability itu harus diurut, ini bahannya dari mana, asalnya dari mana, sampai produk jadinya itu memang merupakan serangkaian proses, baik itu materialnya, caranya, lingkungannya, memenuhi standar halal. Yang kedua itu yang end product laboratory analysis itu memang produk akhir yang dilihat. Ada porsain tidak di situ, ada alkohol tidak di situ, baru disertifikasi. Nah ini memang ada negara di ASEAN ini, kita memang menyadari masing-masing ini alasannya ada. Contoh misalnya Thailand itu memang menganut sistem yang saya sebut kedua. Karena memang SDM-nya terbatas. Karena itu kalau kunjungan ke Jualongkong Universiti, di situ ditemui Prof. Winaidahlan, beliau ini cicitnya Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah menjadi orang kepercayaan di Thailand. Bangunan laboratoriumnya luar biasa sekali. Sangat ervan dan lengkap sekali. Up to date semuanya. Karena SDM untuk merunut itu tidak sebanyak di Indonesia. Beliau ini sahabat saya, selingkali diskusi di dalam proses-proses tertentu, menjelaskan sebaiknya memang yang dianut itu yang bagus, yang memang sistem di Indonesia. Dan kalau kita mengandung sistem ini, sebenarnya kita lebih, istilahnya itu kehatianya tinggi, terisipnya dalam, SDM-nya juga dimanfaatkan. Tidak semata-mata mengandalkan yang namanya laboratorium yang ad fun. Kalau semuanya sudah halal, ya tentunya end productnya halal. Jadi disinilah awal dari saya memahami halal, banyak belajar, termasuk ketika saya studi di Jepang, cukup lama di sana, bagaimana rasa was-was. Karena memang di kampus sudah diajarkan itu, studi di sana, akhirnya saya harus mendapatkan produk itu dengan cara yang halal. Kebetulan saya juga ada terlibat di pengurus PPI di Kagoshima, bahkan menjadi ketua PPI di sana, akhirnya menghelat teman-teman ini, yuk kita bareng-bareng menginisiasi ini, termasuk menyebeleh keinginan kita, misalnya menyebeleh ayam, dan sebagainya, itu harus kita lakukan bersama teman-teman, dengan komunitas muslim di sana. Nah ini sekilas kita menggambarkan itu. Nah kalau kita meninjau, kenapa produk halal ini sangat potensial? Pertama adalah kita harus melihat jumlah penduduk kita. Kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Nah ini, ini kaktif marketnya luar biasa. Tapi perhatian kita, keseriusan kita terhadap memaknai halal ini, sangat-sangat lemah. Jadi kalau saya melihat, loh kenapa sih kok? Karena kita mungkin seringkali mengatakan gini, masa sih Anda nggak percaya? Dengan kami-kami ini, kita-kita ini muslim loh, mengolahnya. Tapi kan ada peristi dasar yang harus dilalui. Nah disinilah maka dua peristiwa besar tadi, 1988, 2002, 2001, itu menjadi referensi buat DPR RI kita. Jadi Dewan Perwakilan Raya kita rupanya menyadari ini, bahwa halal itu sebuah isu yang sangat sensitif, yang gampang meredak, yang gampang diopinikan, yang gampang disuarakan begitu, sehingga menjadi persaingannya tidak sehat. Maka DPR RI disitulah menyusun namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang itu di-launching, diserahkan ke pemerintah 17 Oktober 2014. Nah, 2014 itu saya memang pulang dari Jepang 2008 ya. Pulang dari Jepang 2008, saya menginisiasi untuk mendirikan di kampus itu namanya Halal Toyub Science Center. Nah, disinilah jikal bakal kalau kampus kami, saya selalu menyampaikan, beberapa memang sudah mulai bekerjasama, bagaimana menjadikan kampus itu menyediakan kantin akademik halal dan Toyubah. Dan alhamdulillah memang kantin akademik kami yang kita miliki itu di kampus sudah sertifikat halal, begitu juga restorannya, kemudian hotel yang ada di kampus sudah terbentuk seperti itu. Dari situ kami berangkat menapaki itu semua. Tentunya ini konteksual secara personal. Saya melangkah di dalam hal ini, karena memang tahun 2015 itulah, maka Sekretaris Jenderal Kementerian Agama itu hadir untuk meresmikan kantin akademik halal dan Toyubah. Disitulah beliau bertemu dengan saya, akhirnya kami harus diminta berkiprah untuk berpikir jangan hanya di kampus saja, kalau bisa ini dituangkan, karena undang-undang sudah ada kita melakukan proses ini dengan proses reaksi yang objektif sekali. Saya jalankan saja tanpa ada, bahasa saya saya penuhi saja, saya melakukan proses semuanya. Ternyata Presiden memilih saya untuk memimpin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini sebagai institusi resmi dari pemerintah untuk menjalankan perintah undang-undang ini, tepatnya saya dilantik 2 Agustus 2017. Nah, disitulah awal dari... Jadi bukan under MUI ya Pak ya? Waktu pertama kali memang sifat sukarela itu dari MUI. MUI, tapi Bapak adalah pemerintah. Saya adalah diangkat berdasarkan surat keputusannya Presiden, karena saya mengemban amanah Badan Baru berdasarkan Perintah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Di situ. Jadi, disinilah maka artinya, kalau saya memandangnya ini sesuatu hal yang baik untuk saya berkipra dan sebagainya, saya jalankan gitu. Dan di dalam undang-undang itu disebutkan amanahnya, 5 tahun setelah diundangkan, maka wajib sertifikasi halal harus dilaksanakan. Wajib itu. Itu 17 Oktober 2019, maka berlaku sertifikasi halal itu wajib dilaksanakan di Indonesia. Itu diperkuat dengan di dalam undang-undang itu di pasal 4. Undang-undang Jaminan Produk Halal nomor 33, di situ disebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tahun 2019 ya Pak ya? Tahun 2019, jadi ini sudah perjalanan 2 tahun ya? Baru ya Pak ya? Ya, 2019, 2 tahun lah berjalan ini. Polisinya, karena memang kita menangani makna produk itu barang dan atau jasa. Kalau kita uraikan lagi di pasal 1 itu disebut barang itu makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, barang biologi, barang kimia, barang bioteknologi, coveragenya luas banget. Maka di situ kami mengambil sikap dengan policy. Kita membuat peraturan menteri agama yang kita desain. Setelah kita menerjemahkan undang-undang Jaminan Produk Halal nomor 33 itu, keluarlah PP nomor 31 tahun 2019 untuk mendukung realisasi wajib sertifikasi halal itu. Dan diawali pertama dengan makanan, minuman dulu. Jadi kalau di luar makanan, minuman itu ada jedanya. Tahun 2021 ini sudah mulai. Untuk policy masalah di luar makanan, minuman. Obat, kosmetik, dan sebagainya. Tetapi di situ ada pengecualian lagi, yang ini PR besar lagi ya, itu terhadap barang biologi, vaksin, dan juga yang terkait dengan alat kesehatan, dengan tipologi D, itu harus diatur dalam peraturan presiden tersendiri. Nah disinilah, kalau saya mengatakan saya berangkat dari akademisi, masuk menjadi istilahnya itu kan, birokrasi, ya tentunya di situ banyak interaksinya dengan ya terkait dengan tentunya politisi dan sebagainya, karena itu pertanggungan jawabannya pasti dengan DPR begitu ya, dan termasuk menggulkan PP, 31, PMA, dan sebagainya, harus melakukan koordinasi dengan banyak pihak. Disitulah seni, kenapa saya mengatakan, kalau tadi Mas Marius tadi menerjemahkan dalam cocokologi tadi, saya melihat frame ini begini, Indonesia ini, saya mengatakan begini, kalau mau jadi keblat halal dunia, selesaikan dulu urusan di dalam dulu. Karena apa? Captive marketnya jelas di depan mata. Kalau ini aja nggak selesai, ngapain kamu ngurusin anwar dulu? Itu frame saya. Maka ketika menerjemahkan itu, saya mengatakan gini, siapa sebenarnya partner yang paling, potensial untuk kita gandeng, mengekspresikan apa yang ada di dalam undang-undang itu, tentunya perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu kan resource SDM, resource semuanya. Alatnya, laboratoriumnya, pasti dia harus memenuhi standar semuanya. Apalagi sekarang, dunia perguruan tinggi kita bersaing untuk world class university. Pasti tentunya harus standar-standar itu terpenuhi. Itu yang saya tekankan kenapa tadi Mas Marius itu mengatakan, misalnya, ternyata dia menghelat perguruan tinggi. Dan sebagainya. Iya. Saya, MOU saya itu hampir lebih dari 50 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Semata-mata ingin mendorong apa? Karena potensi yang saya lihat. Saya terus terang ajar pengalaman saya di Jepang. Saya merasa malu. Kenapa konsultan di sana, ternyata itu bukan orang Indonesia. Yang banyak itu dari Malaysia, Pakistan, Bangladesh. Kita ini di mana? Apa kesalahan kita? Makanya, saya setelah perlindungan itu, saya mendekati Kementerian Tenaga Kerja. Di situ kan ada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu yang kami ingin selesaikan. Jadi saya bicara produk halal itu, bukan hanya apa yang dipesankan di undang-undang. Saya berpikir ke depan, kalau Anda negeri ini harus menjadi leader, SDM-nya disiapkan dong. Kesadarannya harus ditumbukkan. Maka inisiatif-inisiatif itulah yang saya sampaikan. Dan itu semua mengacu pada pesan undang-undang. Contoh, harus ada auditor halal. Itu pesan undang-undang. Harus ada penyelia halal. Harus punya lembaga pemeriksa halal. Tadi Sukovindo, itu saya gandeng, karena dia menjadi lembaga pemeriksa halal. Tugasnya pemeriksa. Surveyor Indonesia. Ini kalau menjadi sinkron semuanya, ini kekuatan dunia yang luar biasa. Sehingga ketika kita menerjemahkan saat ini, OUMKM naik kelas dan sebagainya, saya sering katakan, bagaimana Anda naik kelas? Kalau sinkronisasi ini tidak terjadi. Sementara polisenya terkadang itu tidak sinkron juga. Yang satu, tidak membutuhkan halal. Yang satu, harus halal. Ini harus disinkronkan, menjadi kesadaran begitu. Ini mungkin saya sebenarnya lebih suka, sebenarnya kalau seadanya apa yang saya uraikan ini, kalau artinya ada yang menjeda untuk masuk, menanyakan, dan sebagainya, sangat baik sekali. Ini harapan kami. Gitu, Mbak Yeni. Kira-kira gimana? Sudah keseluruhan terangkum. Oke, Prof. Mungkin kita bisa langsung dibuka saja kali, Om Bis, biar bisa diskusi langsung. Ini satu hal lagi informasi. 2017, itu coba kalau googling. 2014 itu kita kalah di dalam gugatan kita terhadap ketersediaan ayam potong kita dengan berhasil. Karena pada saat itu kita belum punya institusi formal BPJBH. Undang-undangnya sudah ada. Padahal di dalam peraturan Menteri pertanyaan itu disebutkan bahwa terkait dengan masalah produk hewan, itu harus asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, di sini di dalam diplomasinya itu rupanya kita memang ada PR besar yang harus kita hadapi kalau kita ingin hebat. Yang itu tidak bisa hanya berpikir satu entitas. Harus bisa menjahit dengan banyak pihak. Sehingga apa yang kami lakukan pada saat itu juga termasuk memfasilitasi yang namanya ekosistem halal. Ekosistem halal ini harus terbentuk termasuk tadi di Singgung di Banyuwangi itu terkait dengan masalah halal destination wisata halal. Seringkali menjadi pertentangan karena mungkin saya ngatakan gini karena tidak paham saja. Sebenarnya intinya tidak memahami. Saya selalu bilang begini ya ketika ada kasus yang terjadi di beberapa daerah saya bilang halal itu sebenarnya mengatur kebutuhan dari muslim yang hadir di tempat itu. sebenarnya sebuah wisata itu akan tumbuh dengan baik jika Anda mengembangkan namanya halal friendly atau muslim friendly itu mereka akan berlama-lama tinggal di situ. Jangan dipertentangkan ini dalam konteks yang lain. Jadi undang-undang ini memang undang-undang menetapkan kita untuk bisa bernegara bermasyarakat di Indonesia karena itu ketika ada gugatan di WTO saya hadir memang di technical barrier on trade disitu disebutkan halal itu dia selalu isukan sebagai barrier perdagangan. Saya bilang no itu bukan barrier ini karena kebutuhan kami kamu kalau mau dagang yang tidak halal boleh karena pasal 26 di undang-undang itu disebutkan gitu loh dia bawa produk yang mengandung barang haram dikecualikan dari sertifikasi halal tetapi produsennya wajib memberikan keterangan tidak halal. Artinya saya jelaskan begitu tinggal sekarang pilihan konsumen konsumen kita itu dominannya adalah muslim tinggal Anda mau mengambil skop market yang besar ini atau hanya Anda ingin meletakkan ini pada sesuatu keinginan Anda di dalam konteks mudah-mudahan ini karena teman-teman orang-orang manajemen dengan background ekonomi biasanya itu produsen menekan konsumen supply demand itu selalu menekan mengarahkan bahkan bisa jadi konsumen itu dipaksa untuk menerima produknya tapi halal ini beda loh ini saya katakan halal ini beda kenapa? karena ternyata konsumen bisa menekan kepada produsen kami tidak butuh produk Anda akan saya tinggalkan kamu kalau kamu tidak memenuhi standar halal nah ini sesuatu yang luar biasa bagi saya jadi dalam kajian kompetitiveness ekonomi perdagangan dan sebagian menjadi isu yang sangat menarik sekali itu Mbak Mbak Yeni ya Prof itu benar banget Prof yang Prof bilang tadi terutama tentang wisata halal ya Prof sepertinya kita harus di edukasi lagi Prof maksudnya wisata halal itu apa mungkin kita memang tadi benar muslim friendly itu saya senang banget bahasanya muslim muslim friendly bahwa kita yang muslim memang nyaman dari makanan mungkin juga entah ya mungkin ya orang-orangnya atau tempat sholatnya kita pergi kemana itu nyaman enak itu mungkin ya wisata halal adalah hal-hal yang seperti itu bukan sesuatu yang artinya mengotak-motakan sebenarnya seperti itu itu kan saya setuju itu itu ditangkap dengan terdah sekali ya oleh Jepang Jepang itu kalau mengatakan ya muslim friendly itu luar biasa sekali restorannya halal disitu disiapkan tempat musholahnya bahkan pelayanya pun menggunakan kimono tapi berhijab karena dia dia berpikir gini ngapain kalian datang kalau bawa bento ya kita siapkan makanan semuanya karena harusnya kita berlama-lama disana menikmati makanan yang ada disana dengan environment yang mendukung itu kan berarti kan apa ya kalau dalam konteks ekonomi kan menguntungkan ya hotel hidup restoran hidup ya semuanya hidup akan menkonstribusi ekonominya ada itu mungkin saya setuju itu diserah gak apa-apa ya oh gak apa-apa silahkan maunya interaktif ini saya lihat partisipan juga auditsnya banyak laku-pelaku industri juga nih saya jadi ingat lagi bantu Malaysia itu MHTC ya jadi Departemen Departemen pariwisatanya mereka kerjasama dengan Departemen Kesehatan mereka membentuk lembaga namanya MHTC Malaysia Healthcare Travel Council untuk memenuhi visi-misinya mereka untuk menjadi healthcare provider nomor satu di dunia untuk menggarap pasar yang potensial Timur Tengah kan banyak duit banyak minyak ya dia sampai melakukan memberikan layanan dengan muhrimnya jadi pasien itu dilayani yang laki-laki perempuan dengan perempuan tentunya ini ini ada ada Pak Inan Madewa nih senior pelaku industri mungkin Pak Inan mau ngasih sepatah dua patah atau mau ditanyakan Punten Pak silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Senang sekali saya kalau ngomong soal halal terutama saya kan di bidang perhotelan saya sudah 40 tahun di bidang perhotelan saya salah hotel bintang part pertama di Bali kenapa hotel bintang part pertama di Bali saya saya buat menjadi hotel yang halal terus terang aja kita saya berpikir bahwa ini akan jadi marketing tool saya jadi marketing tool saya karena saya melihat bahwa mayoritas wisatawan Nusantara yang kembali itu kan dari Jawa dari Mata dan lain-lain yang mayoritas mereka beragama Islam dan saya banyak dengar bahwa yang mereka yang terutama yang bikin-bikin meeting konvensi gitu ya di daerah Nusa Dua di daerah Mereka pada protes mereka protes karena mereka tidak pernah bisa menemukan makanan yang halal ya kalau kita tahu kita orang Bali kita tahu dimana cari yang halal ya tapi kalau di hotel-hotel kan jarang oleh karena itu saya berpikir bahwa ini akan jadi marketing tool saya terus langsung aja gitu terus terang aja setelah tahun pertama kami mendapatkan sertifikasi halal bayangkan revenue hotel naik 37% 37% itu gede banget gitu loh dan kemudian tahun kedua sama tahun ketiga masing-masing naik 35% 35% wah saya senang banget gitu sampai terus terang aja mungkin kalau saya boleh cerita ini saya kan satu chain international hotel nih awalnya sih saya gak ngomong sama head office saya bahwa kita mau sertifikasi halal setelah berapa bulan 6 bulan kalau gak tahu ada ada turis Australia yang nyasar ke tempat saya siap protes kok gak jualan bir katanya telepon oleh head office saya ini orang cewe saya orang Amerika dia tanya lu gimana sih kok hotel international gak jualan ini gak jualan bir padahal jadi gini saya tidak pernah kasih tahu mereka tapi saya ngibul sama si Amerika ini sama bos saya loh kan saya udah bilang setahun yang lalu kalau saya sekarang udah pake sertifikasi halal nah buktinya kan kamu liat kan setiap tahun saya bikin laporan keuangan naik revenue-nya oh gitu ya akhirnya saya kibulin gitu dia oke-oke aja gitu loh akhirnya mau nah kebun itu owner daripada hotel ini semuanya orang-orang Bali mereka semua orang Hindu tapi mereka percaya kepada apa yang saya terapkan beda lagi di hotel yang satu lagi yang di Bali juga saya saya manage dua hotel di Bali yang satu lagi dia gak mau ada nah ini gak mau ada simbol-simbol keagamaan saya bilang ini bukan simbol keagamaan saya bilang ini bukan simbol ini keamanan pangan saya ceritakan kan kita masing-masing kita tahu bahwa untuk keamanan pangan itu kan dulu kalau di hotel kan ada yang mewajibkan yang HACCP ya kan kemudian sekarang ada ISO 22000 saya bilang dari kedua sertifikasi halal yang internasional itu sertifikasi halal MOI jauh lebih advance saya bilang jauh lebih advance dan benar-benar kebersihannya kita jaga dan kemudian malah toiban kan bukan hanya halal saja gitu loh nah akhirnya mereka gak mau tapi kemudian saya bilang sama chef saya kebetulan chef saya orang Jember saya bilang chef saya makan tiap hari disini saya gak mau ya saya makan makanan yang tidak halal aman pak akhirnya kita menerapkan itu walaupun kita tidak pakai sertifikasi halal satu sih sebetulnya kalau yang saya bilang Pak Profesor tadi ada yang menyebutkan bahwa kita perlu sosialisasi benar sekali karena terus terangkan ya yang muslim aja mereka gak ini kok mereka tidak perlu tidak peduli dengan makanan itu halal atau tidak malah yang sebaat juga saya pernah bilang ke teman-teman yang datang ke Bali hati-hati makan di restoran A B C pagi-pagi itu saya bilang sebelum mereka jalan-jalan kenapa meragukan saya bilang meragukan jadi mendingan cari yang halal-halal aja udah jelas meragukan loh tapi kan banyak disini restoran-restoran juga tanda halal-halal bukan dari MUI pagi-pagi saya bilang eh siangnya mereka pada posting di Medsos mereka bahkan di tempat-tempat yang saya bilang meragukan nah ini salah satu gitu loh jadi saya pikir banyak juga yang apa namanya kita aja yang orang muslim tidak 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 care dengan itu gitu loh tidak care makanya saya pikir saya beberapa kali Pak Prof ini saya kan juga teman-teman di ini Pak dengan asosiasi chef chef halal ini saya ikutan bantu-bantu mereka juga Mas Irma ya Mas Irma ada di sana Mas Irma ya ya betul Pak Irma betul Mas Irma itu ada dua Irma kan di sana saya bantu-bantu mereka untuk 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 apa untuk masuk ke hotel seperti apa gitu loh cuman kembali lagi teman-teman di hotel ini mereka apa namanya banyak yang tidak sejalan dengan para pemiliknya ini para manajemen pengennya halal tapi manajemen atau pemilik hotel ini mereka walaupun mereka muslim mereka nggak mau gitu loh karena mereka mau tetap jualan apa alkohol terus kan kita bilang saya berapa kali saya ngasih apa namanya semacam sosialisasi ke teman-teman anggota apa namanya hotel ini GM-GM hotel kita bisa kan yang di sertifikat hal dapurnya aja mau jualan itu silahkan aja tetapi harus ada saya jelaskan lah bahwa masih boleh jualan alkohol terus saya kembalikan lagi sebelumnya mereka yuk setahun berapa sih hasil penjualan alkohol di bandingan saya bilang saya ceritakan kejadian apa yang saya alami ini dah saya bilang barokahnya saya bilang yang kita ambil jangan cuman duitnya aja saya bilang gitu beberapa teman sih ada yang denger gitu loh kemudian sekarang di Bali juga udah banyak sih hotel-hotel yang punya sertifikat hal udah banyak udah banyak jadi emang awalnya kami itu sementara mungkin yang saya bisa share jadi mungkin Prof Nyunsew sebelum dijawab Prof ini mungkin Pak Inan Mahdewa ini perlu diperkenalkan beliau adalah guru saya untuk industri perhotelan karena beliau senior senior beliau pendiri salah satu pendiri ikmah ya Pak Inan ikmah itu adalah Indonesia Hotel GM Association dan kita baru saja berdukaan karena salah satu kapandernya juga terkena terpapar virus dan meninggal dunia nyalilah cuka cita atas berpulangnya Bapak Reza Sunardi Pak Inan ini juga selain pendiri ikmah beliau CEO di Unhire Corporation jadi NHI itu kalau ketua Pak Inan semua cium tangan kayaknya NHI Bandung iya betul Pak gimana Pak Yeni kalau saya sih apa yang disampaikan Pak Inan tadi benar Pak saya ada sebuah gesekan-gesekan yang terjadi contoh misalnya di tujuan wisata yang ada di Sulawesi Selatan Toraja suatu saat saya ngatakan kita bukan bicara apa coba dibuka statistik yang datang ke sana itu siapa kebanyakan muslim nah Anda tentu bagaimana mengeneri sebuah aktivitas ekonomi kalau dia tidak terfasilitasi begitu juga ketika bicara tentang keterkaitan di Danau Toba dan sebagainya bahkan memang benar Pak Inan jadi sempat saya itu sebelum menjabat itu seringkali saya ini orang Banyuwangi jadi Bali itu kan latar rumah apa ya pelantaran saya bermain jadi keluarga saya banyak di negara ya di Jemberana terus seringkali saya main ke Monang Maning di sana ada masjid Monang Maning disitulah saya melakukan setelah surat subuh gitu ada satu sesi untuk yuk kita memahami karena memang mungkin kalau di hotel mohon maaf bahasanya secara manajerial agak lebih gampang Pak ya tetapi kalau sudah ngomong UMKM ini saya yang PR besar kami pada saat ini adalah bagaimana memfasilitasi usaha mikro kecil ini menjadi perhatiannya terhadap halal itu ada gitu nah ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa karena memang kan tidak semua tentunya kita mengubah segmentasi di dalam produk itu kan ada yang misalnya hotel berbintang tadi sampai kepada tentunya yang terkait dengan food street dan sebagainya nah harapan saya tentu dengan sharing bersama ini memang sosialisasi menjadi penting ketika kami harus apa ketika kami memimpin badan penyelenggara jangkiran produk halal ini dikeluhkan karena memang sosialisasi padahal saya sudah melakukan MOU itu juga dengan PPJI jadi PPJI itu persatuan yang terkait dengan catering itu ya teman-teman di catering itu saya ajak lagi Alhamdulillah Gayung bersambut walaupun saya mengatakan memang ini membutuhkan waktu yang panjang karena kita sebenarnya tertidur dengan kenikmatan yang kita miliki jadi kita tidak sadar bahwa kita itu lagi diincir menjadi market yang sangat potensial sehingga saya mengatakan kalau kita tertidur ini kita akan menjadi jangan salah kalau yang lain pada masuk ke sini dengan MEA saya bilang masyarakat ekonomi ASEAN jelas sekali bahwa Vietnam boleh saja produknya masuk sampai saya mengatakan begini kamu jangan menganggap sesuatu yang saya bikin terasi terasi itu ada di Vietnam kalau seadanya sudah wajib sertifikasi halal terjadi dan Anda tidak melabel terasi Anda berlabel halal saya lebih suka meliterasi dari Vietnam saya bilang gitu jangan salahkan hal yang seperti itu yang saya seringkali mengatakan jadi jadilah Anda tuan rumah di negeri sendiri maka kekuatan itu penting sekali karena itu malam ini sebenarnya misi yang ingin saya ajak sebenarnya ketika kita ngomong perdagangan global itu saya mengatakan starting pointnya itu dari captive market kita kesadaran masyarakat kita dulu yang kita kita rajut ini kemudian ekspansinya tentunya saya ngatakan gini negara-negara yang minoritas muslim ini butuh ekspertise dari kita ini loh nah ekspertise ini gini bahasa saya gini jangan mengeksport mohon maaf saya tidak artinya benar-benar yang ekspert di bidang itu konsultan halal ini kan kelas-kelas yang bagus gitu ya apalagi dengan jumlah perguruan tinggi kita lulus dengan ekspertise yang bisa kita inikan makanya saya kenapa kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja lewat pembentukan namanya lembaga sertifikasi profesi yang itu keluar namanya SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini potensial banget jadi kita bukan bicara sekedar produk SDM disiapkan karena memang menghadap persaingan ini kita gak bisa menutup diri lagi itu mungkin Mbak Yeni kalau saya ulasan saya saya berharap sekali ini Pak Inan terima kasih komentarnya dan mudah-mudahan bisa saling mengisi begitu Pak Inan saya menyampaikan begini sekarang paradigma di kampus itu kan sudah berubah menjadi kampus merdeka merdeka belajar jadi bahasanya gini silahkan dosen itu berterbangan kemana-mana begitu kan menyumbangkan memikirannya mendidik masyarakat ini apa ya sebuah polisi yang sangat bagus sekali karena justru kehadiran kami dosen ini di tengah masyarakat memberikan tiprah semacam itu itu punya nilai tersendiri untuk mengangkat institusinya itu aja yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ya kalau saya sampaikan ini ya berharap sekali kita saya bisa berkonsribusi dengan banyak orang untuk bagaimana membawa Indonesia ini benar-benar yang menjadi apa ya epicentrum untuk kegiatan industri halal ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan makasih tentunya ini tentunya ini berarti Profesor harus duduk bareng Pak Inan di program ada satu lagi ini jadi kan pandemi ini buat kita yang sebagai yang harus melihatnya positif artinya justru di masa pandemi ini adalah momen terbaik untuk kita melakukan review dan meningkatkan kualitas karena dulu sebelum sebelum pandemi itu saya ingat banget salah satunya Pak Presiden itu ingin menaikkan devisa negara itu melalui industri pariwisata ekonomi kreatif dan seterusnya gitu kan tiba-tiba dilalah pandemi gitu ya jangan-jangan itu peringkatan buat kita juga dari Allah SWT untuk meningkatkan kualitas salah satunya misalnya meningkatkan destinasi segala macam misalnya destinasi wisata itu saya tertarik wisata halal misalnya sekarang ini wisata Jiopak Jiopak Taman Bumi itu sudah ada hampir 20 dan sampai tahun ini sudah ada 6 yang dapat penghargaan dari UNESCO jadi statusnya jadi naik naik kelas ya jadi kelas dunia namanya UGGP UNESCO Global Jiopak nanti disini juga ada Miss Berliana Purba dari Dhani Kaliratoba tapi juga ada dari karena Pak Budi Ketua Geopak Indonesia itu nggak hadir ada Pak Aris nih wakili dari Gunung Kidul saya pengen karena kalau kita ngomongin wisata halal itu kan sebenarnya luas gitu ya kan nggak bisa nggak bisa dipisah-pisahkan gitu loh orang yang sesuka dengan alap kan bukan berarti juga nggak memikirkan masing-masing kesehatan dan apa ya konsepnya lingkungan segala macem mungkin Pak Aris kali bisa disapa kah ya Pak Aris Pak Aris Suryanto ya dari Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul Pak Inan terima kasih ya nanti dilanjut tuh sama Pak Rom terima kasih Pak Inan Pak Aris Pak Aris mana nih Pak Aris nih Pak Aris bisa nyalakan videonya bisa nyalain Pak Aris dari Gunung Kidul ya Lingkungan Hidup Mungkin kita bisa Mbak Berliana boleh juga silahkan ini Bu Berliana ini dari boleh saya sedikit sebentar aja silahkan Pak Inan silahkan Pak Prof itu tadi tentang wisata halal ya kan dua menteri terakhir kita ini kan kesandung kan dengan istilah wisata halal itu oh bukan Pak kalau saya ngatakan bukan kesandungnya itu yang diangkat ada syariah enggak itu satu itu satu Pak kedua mereka berdua itu ngomong di Bali dan ngomong di Sumatera Utara mengatakan bahwa dua daerah itu akan dijadikan destinasi halal karena mereka karena mereka tidak mengerti wisata halal itu menteri baru belakangan teman-teman yang bisikin baru bahwa wisata halal itu apa namanya tadi yang sebut dengan friendly Muslim friendly Muslim friendly bukan daerahnya yang dihalalkan betul itu karena kemasannya Pak cenderung kepada saya mohon maaf ini ya karena kita forumnya diskusi saling meng-input pemanaan syariah itu kan beda dengan memanahi halal saya mengatakan begini Muslim friendly saya mengatakan ada pertanyaan memang mengkritik pada saat itu ditanya apakah Bali bisa menjadi halal destination boleh tetapi Anda jangan mengatakan maknanya itu begini kalau berdasarnya itu undang-undang kami itu hanya bicara menyangkut ketersediaan produk nah ini yang ditarik produk itu barang dan atau jasa kami tidak ngurus orang mau ke kuda kami tidak ngurus orang mau kemana tapi mereka ke kuda setelah rekreasi pulang ya mohon maaf namanya manusia kan pengen tahu kuda itu bagaimana bukan masalah itunya yang ini ya jadi pulang dia itu kan akan tanya pasti Muslim akan tanya ini halal tidak inilah yang harus disiapkan begitu ya saya mengatakan begitu saja dan saya selalu menyampaikan halal itu sebuah sebuah representasi toleransi sebenarnya maknanya begitu ya kalau kita sebagai orang Muslim ke India misalnya kan gak bisa maksa orang India harus makan sate dari sapi misalnya karena memang dimuliakan disana dan sebagian semacam itu jadi pemahaman itu yang harus rupanya didesain sehingga yang kalau mungkin untuk sasaran market yang paling tepat yang friendly tadi Muslim friendly itu lebih lebih pas makanya di Jepang beberapa kali diskusi dengan saya dia mengembangkan namanya food biodiversity jadi dia tidak mengatakan halal karena memanai halal mungkin menjadi ya terkadang mohon maaf ini kalau bicara pada konteks profesional dengan konteks politik kan terkadang lutnya beda saya ketika menanggapi ada daerah yang mendeklir tentang adanya minuman keras orang pada ribut saya bilang ngapain kamu ribut itu justru kan lebih baik daripada tidak dideklir itu mengandung alkohol segini tiba-tiba warnanya kuning warnanya kayak misalnya itu teh lalu ada beli ternyata itu mengandung alkohol tinggi dan itu nah ini kan bahaya itu kan itu kan budaya mereka biarkan dia mendeklir artinya itu haknya hak mereka begitu ya kitalah sebagai muslim yang sudah tahu itu harus waspada bahwa kita tidak akan mengkonsum atau membeli itu itu pemanahannya sebenarnya karena itu di pasal 26 ditegaskan di undang-undang produk yang mengandung barang haram dikecualikan dari proses sertifikasi halal tetapi ayat 2 nya ditegaskan di situ ya di dalam hal itu disebutkan produk itu produsen jadi bukan tanggung jawab pemerintah ini pelaku usaha wajib memberikan keterangan tidak halal nah di sini makanya saya menyampaikan tadi judulnya yang disampaikan Mbak Yeni tadi kita harus pertama paham terhadap regulasi dulu gitu ya kalau regulasi ini tidak kita pahami undang-undang peraturan ya bisa saja apa ya cara membranding sesuatu bisa apa kalau saya ngatakan keselio lidah gitu ya karena memang ini beda sekali gitu loh konteksnya ya mudah-mudahan ini sebagai keterangan tambahan Mbak Yeni ya tadi ini Tante Yeni sudah dapat saya dapat WA katanya sinyalnya Mas Aris di Gunung Kidul kurang bagus putus-putus saya jadi jadi ingat terkait dengan video di awal bahwa kita baru aja berbahagia yang mendali emas itu terus teman-teman bilang kalau mendali emas di Olimpiade itu indikasi bahwa SDM yang bagus terus mencoba menghubungkan dengan makanan gitu kan mungkin ada kaitan dengan makanan halal ini ada Dr. Tohid undang pengen dengar penjelasan jangan-jangan kita bisa memanfaatkan apa hasil diskusinya ya gitu Kang Tohid ya bisa nyalakan kamera Pak Inan sudah cukup atau masih ada yang ditanya? terima kasih banyak ya Pak Inan tadi sharingnya Monggo Mangga Kang Tauhid terima kasih Prof. Sukoso luar biasa pencerahan kita malam ini terkait dengan bagaimana kita mengenal konsep halal yang kemudian termak wujud dan termaktub dalam regulasi yang pada akhirnya menjadi guidance dari Om Bambang menitipkan pesan juga ya Om Bis bahwa ini ada nggak sih hubungannya dengan peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi manusianya saya kira memang saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu karena saya juga menyimak dari tadi dan ini suatu hal yang sangat menarik bagi kita semua apa yang disampaikan Mas Inan apa yang disampaikan oleh Prof. Sukoso bahwa sebetulnya kita punya satu keberpihatan yang teramat kuat terhadap upaya kita untuk menjadikan halal ini menjadi sebuah guideline yang kemudian akhirnya akan terdispersi nilai-nilainya di dalam hampir setiap elemen kehidupan kita mungkin sudah cukup baik ya Prof dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu karena sudah mengakomodir bahkan dari kelembagaan pun demikian sehingga mungkin masih ada sedikit distorsi atau perancuan di masyarakat terkait peran LPPOM MUI MUI-nya itu di sebelah mana sekarang dengan keberadaan BPJPH itu sebetulnya sudah clear karena nanti ada kewenangan bersama yang dipermitar dengan MUI untuk melakukan sertifikasi auditor lalu kemudian LPPOM itu juga sudah tersubstitusi oleh kehadiran LPH ya Prof ya lembaga yang memang sekarang dibentuk untuk menjadi sebagai penilai kehalalan suatu produk dan itu nanti tentu LPH-LPH itu juga disertifikasi ataupun mendapatkan akreditasi dari BPJPH nih gagasannya Prof Suposo yang sangat luar biasa karena dengan demikian kita jadi punya satu peluang yang teramat besar untuk mengakomodir berbagai potensi yang tadi saya sebutkan juga oleh Prof Suposo kita punya SDM kita punya infrastruktur dan itu tersebar di begitu banyak perguruan tinggi kita yang kemudian juga beberapa lembaga yang kredibel dan kemudian memiliki kemampuan secara teknologi dan juga human resources yang mumpuni nah itu bisa menjadi lembaga-lembaga juga yang berkontribusi untuk menilai jadi LPH-LPH itu bisa muncul dan ini menjadi satu gairah baru yang tentu saja menstimulus untuk kita kemudian mengembangkan sebuah pendekatan terstruktur terutama di dalam hal akademik mendidik karena memang ilmunya kita bisa kemudian apa namanya sarana dan perasarananya tersedia lalu kemudian kita melihat ada sebuah kepentingan yang besar dibalik ini nah ini saya ingin sedikit masuk ke apa yang diharapkan oleh Om Bis saya kira apabila kita melihat secara konseptual halal ini kan memang macam kali kita senantiasa mungkin ya terfokus atau terkonsentrasi pada zat sementara kalau kita melihat sebetulnya ada dua pendekatan yang sangat fundamental yaitu zat itu sendiri memang makanya tadi pendekatan disampaikan oleh Prof. Sposo ada dua juga untuk kemudian menelah status kehalalan suatu produk yaitu traceability jadi artinya setiap elemen setiap unsur bahkan mungkin kalau saat ini teknologi yang dipergunakan itu sudah bisa mendeteksi keberadaan gen jadi sehingga dengan demikian bukan sekedar makromolekul yang dulu kita kemudian harus mencari bioindikator biomarker untuk menunjukkan keberadaan suatu unsur yang terkategori halal kalau sekarang jejaknya itu terlihat karena memang sudah sampai di tingkatan asam nukleat artinya traceability itu sekarang sangat mungkin sangat possible untuk dilakukan dengan teknologi yang semakin canggih untuk menjamin validitas hasil pemeriksaan artinya apabila kita memiliki satu database yang sangat baik terkait dengan beberapa unsur dan elemen yang kemudian yang memiliki keterkaitan dengan indikator kehalalan satu produk itu sebetulnya kita sekarang dengan teknologi yang ada bisa menjadi semakin simple semakin cepat dan kemudian hasilnya menjadi semakin akurat ini sebetulnya adalah satu infrastruktur yang sangat baik untuk mulai menerapkan bagaimana dari tingkat regulasi bisa terimplementasi karena dijembatani oleh adanya kapasitas organisasi dan infrastruktur berbasis teknologi yang kemudian bisa menjadi bagian yang melayani secara cepat sehingga konsepnya akhirnya business friendly kenapa? karena tentu akan semakin affordable akan semakin mudah terjangkau dan kemudian aksesibilitasnya juga menjadi tinggi karena bisa berada di beberapa tempat tadi dan ini kembali ya karena kita punya tadi potensi untuk mengembangkan LPH-nya jadi lembaga yang bisa melakukan penelitian dan tersertifikasi itu ada teknologinya tersedia sehingga ini akan semakin mengurangi keengganan orang istilahnya untuk saya itu susah ya mengurusnya dan kemudian nanti juga harus diperiksanya masih harus ke laboratorium merujukan dan sebagainya dan ini sekarang kita punya satu keunggulan nah kemudian kalau dari proses kita melihat bahwa ternyata ada dampak yang kemudian juga cukup signifikan kalau nanti kita berbicara kepada manusianya kenapa? kalau kita melihat prosesnya ini kan sesuatu produk yang sebetulnya secara elemen secara komponen secara struktur secara komposisi itu kemudian bisa saja tadi end produknya itu halal tidak ada keraguan di dalamnya terus ability-nya tidak menemukan unsur-unsur yang bisa diindikasikan sebagai satu hal yang tidak halal tetapi ketika prosesnya untuk mendapatkannya dan kemudian bagaimana menghadirkannya bagaimana kemudian komoditas ini didistribusikannya dan lain sebagainya sehingga kemudian ini merubah statusnya sebetulnya kalau kita berbicara secara spiritualnya artinya tidak hanya bagaimana cara membangun mendevelop atau menghasilkannya tetapi juga bagaimana cara memperolehnya bagaimana cara mendapatkannya bagaimana kemudian kita mengupayakan supaya itu bisa kemudian dinikmati dikonsumsi atau dirasakan nah kedua hal tersebut kemudian kalau kita melihat sebetulnya punya banyak cara punya banyak perspektif untuk bisa kita dekati misalkan kalau kita kembali kepada dalilnya kalau di Al-Bakoro 148 itu kan memang ada konsep artinya mungkin orang punya banyak cara punya banyak jalan tetapi marilah kita berlomba mencari cara yang paling optimal tidak hanya sekedar berkompetisi tetapi juga kita melakukan suatu proses secara berkesinambungan untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sehingga di 168-nya konsep halal ini kemudian bisa menjadi panduan bahwa pola konsumsi kita itu pada akhirnya kemudian secara berkesinambungan akan menghasilkan suatu entitas yang kita rasakan sebagai manusia itu memberikan benefit multi aspek artinya apa kita dari aspek mental kita dari aspek neuroscience kita dari aspek ekonomi kita dari aspek industri itu pasti akan mendapatkan hal yang baik sehingga ketika itu dikomunikasikan diartikulasikan memiliki diksi yang kemudian apa ya namanya bersifat communicable dan juga kemudian bisa diterima sehingga kemudian bisa dirangkai menjadi sebuah struktur perseptual yang secara konseptualnya sangat sederhana jadi kita bisa paham dan tidak menimbulkan polemik ini akan menjadi sangat menarik kenapa? karena kalau kita berbicara secara mohon izin ya karena memang tadi juga di awal Prof. Sukoso sudah menyampaikan keilmuan keahlian beliau di Nutri Genomic ini kan sangat menarik Indonesia itu kalau mau menstitusi berbagai jenis bahan pangan sumbernya kan luar biasa tadi Pak Mas Jody sampai menyampaikan kita itu punya 95.181 kilometer dari 5,7 sampai 5,7 juta kilometer persegi zona lautan yang kemudian merupakan bagian dari otoritas kita untuk kita eksploitasi dan kita kelola kalau kita berbicara hutan tanaman tropis kita punya sekitar 30.000 30.000 spesies tumbuhan yang tidak hanya sekedar makro tetapi juga yang tidak kasat mata ada endovidnya ada mikrobanya ada fungusnya satu sendok tanah di Indonesia itu itu lebih dari 1 miliar mikroba lebih dari 1 miliar komposisi yang tidak terlihat oleh mata ada nematoda ada protozoa ada mikroba ada mikrobanya ada artinomisetes ada fungus banyak sekali jadi artinya kalau kita dengan teknologi yang sangat baik kita bisa menghasilkan apapun sebenarnya yang kemudian tadi think globally eclokally karena sebetulnya yang berasal dari sekitar kita mikroba yang kemudian masuk ke usus kita lactobacillus rhamnosum atau plantarum ataupun bakteriodetes itu yang menentukan kita serotonin kita ketenangan kita kemampuan kita untuk mengadaptasi kultur yang ada di sekitar kita nah kalau kita melihat ini artinya apa artinya ketika ada pengaruh yang berasal dari lingkungan eksternal pada faktor-faktor yang bersifat endogen makanan ini punya pengaruh kesan maka ketika kita melihat sebuah komposisi makanan yang kemudian di deklar sebagai halal pemeriksaan ini juga meliputi banyak hal sehingga disini ada ada yang namanya pendekatan dari higiene sanitasinya karena proses itu juga kemudian tentu mau tidak mau membuat industri untuk berpikir tidak hanya persoalan komponen tetapi juga proses sehingga kemudian akhirnya disitu ada pertimbangan terhadap kebersihannya kebermanfaatannya dari aspek toyibnya lalu kemudian kalau saya rogib al-isfahani menyebutkan bahwa sebetulnya memang antara halal dan toyib itu pasti saling berkorelasi ketika seseorang mengatakan makanan ini bisa dikonsumsi berarti syarat baiknya itu harus terpenuhi nah ketika kita sudah melihat adanya higiene sanitasi prosesnya bagaimana penyembelihannya bagaimana disajikannya bagaimana campurannya di dalam produk akhir yang bukan produk akhir bahan tetapi produk akhir misalkan dalam satu hidangan ketika kita berbicara di molekular gastronomi apa sebetulnya yang dipakai sehingga ketika ada flavor yang kemudian bisa menghasilkan umami yang dirasakan oleh yang namanya gemagustatoria atau papila foliata di lidah kita itu kemudian terdiri dari apa dia di-caging oleh nanopartikel dari mana ini kan bukan produk ikannya lagi bukan produk bagingnya lagi tetapi betul-betul finalisasi dari sebuah proses yang melibatkan aspek biokimia fisika dan sebagainya tetapi saya ingin menggarisbawahi artinya kalau kita sudah menghasilkan sebuah produk yang memenuhi kriteria halal dan toyit itu ternyata tadi sudah disampaikan oleh Prof daya bangunnya ke dalam sistem tubuh kita juga sedemikian luar biasa karena walau bagaimanapun setiap unsur dengan konfigurasi yang masuk baik itu sekelompok asam amino yang kemudian nanti akan terdegradasi sehingga menjadi unsur yang sampai bahkan even partikel sub-elementernya sub-atomicnya kalau kita lihat kecil-kecil itu kan sekarang orang sudah ngomongnya fermion boson gluon lalu kemudian ada quark dengan berbagai flavornya arahnya ke atas ke kiri ke bawah dan itu ternyata sangat mempengaruhi konfigurasi yang kemudian menghasilkan kapasitas ataupun fungsi yang dihasilkan oleh sel kalau kita berbicara di tingkat biologis artinya apa yang kita makan apabila itu baik maka tentu juga akan memperbaiki kapasitas dan fungsi tubuh kita sedemikian rupa yang tidak kalah penting sebetulnya adalah ketika kita meragukan sumbernya ketika kita kemudian mendapatkannya secara prosesnya tidak sesuai dengan kaedah yang kita yakini kaedah dan akidah ini kan juga tadi ya saling berkorelasi sedemikian rupa tentu akan ada kecemasan orang kalau tidak yakin yang dimakan itu halal orang kalau tidak yakin bahwa proses mendapatkan sesuatu yang dihidangkan dihadapannya atau kuasana yang kemudian membuat menimbulkan sebuah keraguan itu kita tahu akan mengakibatkan sebuah perubahan yang sangat fundamental misalkan perubahan itu diawali dengan mungkin ya di level makro itu perubahan hormonal katakanlah demikian karena ada kecemasan yang diawali dengan perubahan neurokeptida misalnya ya nah kalau om bambang itu senang tuh wah serotoninnya terganggu dopaminnya gak diproduksi dengan maksimal yang keluar misalnya skotofobin atau hal-hal yang terkait dengan kortisol itu kan kita berbicara itu nanti dimodulasi aja lah dikasih obat penenang juga beres kan gitu ya tapi kan gak sesederhana itu ketika itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita bahwa ada keraguan kita ada khawatiran ada bahan yang memang masuk dan tidak kompatibel dengan apa yang ada dalam tubuh kita maka ini sifat tadi nutrigenomik akan berpadu juga dengan yang namanya epigenetik dimana ketika ada unsur secara mikro dan makromolekul berpadu dengan suatu konsep yang kemudian menghasilkan konfigurasi yang mampu mengubah asam nukleat entah itu lewat metilasi entah itu perubahan struktural di tingkat histone dan lain sebagainya maka yang akan terjadi ketika orang tidak yakin terhadap apa yang dijalani dan dikonsumsi itu adalah upaya akan muncul upaya untuk melakukan katakanlah semacam self-regulation untuk melakukan suatu proses untuk defensif dan pada akhirnya juga itu akan sampai kepada kecemasan dan kekhawatiran yang mengakibatkan perubahan profil dari DNA yang diekspresikan karena kalau dalam ilmu epigenetik ataupun epigenom pengaruh hal-hal yang bersifat mental spiritual itu bisa sampai mempengaruhi hal-hal yang bersifat struktural biologis tahun 94 itu ada sebuah buku ditulis oleh Greg Barton judulnya The Divine Matrix dulu orang mengatakan itu pseudoscience gak mungkin lah pikiran gak tenang pikiran kemudian penuh dengan kekecewaan amarah dan khawatiran itu bisa mengubah struktur DNA jauh panggang dari api katanya yang satu adalah struktur molekul yang jelas nyata punya ikatan ada adenin guanin timin sitosin kemudian disitu juga ada berbagai ikatan kimia yang bekerja Van der Waals dan sebagainya hidrogen dan sebagainya gak mungkin itu dirubah hanya tapi ternyata kini kita melihat bahwa ketika kita berbicara pendekatan biologikal mekanikal kuantum atau biologikal kuantum kita juga melihat bahwa ternyata konfigurasi setiap atom ini dipengaruhi sekali oleh yang namanya ambience ataupun yang namanya satu kesatuan yang berbicara tidak hanya lintas hanya tidak hanya satu materi tetapi juga kemudian disitu ada gaya yang bekerja ada grand unified theory yang diusulkan oleh Abdul Salam gak bisa bicara hanya gravitasi tapi bicara elektromagnetik nuklir kuat dan lemah dan itu semua unsur ada dan itu kemudian sangat dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan yang terjadi maka kalau sebagai penutup saya kira singkat saja sudah kepanjang jadi saya kira apa yang kita makan kita konsumsi dan kemudian ketenangan hati dan kemudian juga tadi bagaimana kita mengadopsi dan mengadaptasi serta mendapatkan akses terhadap potensi yang ada di start kita dengan baik maka tidak kita pungkiri bahwa sangat besar kemungkinan potensi yang kita miliki bisa diubah menjadi sebuah kompetensi yang pada akhirnya bisa melahirkan prestasi seperti yang barangkali kita lihat di hari-hari belakangan ini jadi saya kira benar sekali mulai dari regulasi kemudian kita optimasi di dalam hal kapasitas ilmu pertahuan dan teknologi lalu kemudian kita implementasikan secara holistik sehingga kita tidak lagi mendikotomi ada pendekatan yang kemudian bersifat materi tetapi juga ada yang tadi bersifat psikososial dan kita yang tidak kalah penting adalah pendekatan paling fundamental di mana aspek psikis kemudian juga bisa merubah karakteristik kita dan pada akhirnya kalau kita putar arahnya kita factoring kembali koordinatnya kita rubah kita bisa memanfaatkan segala potensi yang tadi sudah dimiliki menjadi sebuah energi yang pada akhirnya akan melahirkan kelembaman yang bergerak terus untuk menuju kebaikan saya menambahkan aja apa yang disampaikan itu memang bukan material saja karena memang kita ada regulasi yang terkait namanya sistem jaminan produk halal SDPH sebelumnya itu ada SJH lalu kita memperkiapkan namanya sistem jaminan produk halal di dalamnya itu memang ada komitmen kejujurannya komitmen mempertahankan bahwa produk ini harus tetap kontinus halal jangan sampai ketika ditinggal sebulan sudah beliut ini kan berarti tidak jujur makanya setiap kali kenapa sih ini bagian dari kita mempromosikan produk halal saya selalu mengatakan gini produk halal itu premium quality maknanya begini ini bukan hanya sekedar produk tapi refleksi pengabdian kita kepada sesama lalu pertanggungan jawab kita secara vertikal ingat saya ini konsumen membeli produk Anda Anda ini pengembangan amanah kami jangan kami disugui produk-produk yang berbahaya untuk keluarga saya karena keluarga saya tidak tidak ada waktu misalnya menyiapkan makanan maka Anda ini pengembangan amanah perhayaan produsen saya bilang begitu ini apa sinersinya itu harus horizontal dan vertikal kalau hanya sekedar horizontal saja orang mengatakan ya ada bahasa gini ini bahasa orang kampungan kampung lah orang artinya nyari yang haram aja susah apalagi nyari yang halal bukan bukan itu ini kan harus kita balik begitu loh jadi saya terima kasih sekali dengan Pak Tauhid tadi panjang penerjemahannya luar biasa sebenarnya ini dalam implementasi regulasi kita sudah menyiapkan sistem jaminan produk halal yang dulu dikenal dengan SDH sistem jaminan halal atau referensinya itu halal asuran sistem jadi kita memang mengadom dari sebuah perisiwa yang sangat panjang yang dulu saya sampaikan memang proses sertifikasi ini dulunya memang sukarela karena memang tidak ada dasar undang-undang terus memanami undang-undang ini harus jangan disublimasikan menjadi ini untuk muslim bukan saya ngatakan undang-undang itu terikat untuk seluruh bangsa Indonesia you muslim non muslim ya tetap itu undang-undangnya karena kamu bermasyarakat di Indonesia ini dan saya bangga menjadi orang Indonesia karena Indonesia itu satu-satunya negara yang memiliki undang-undang jaminan produk halal tanpa mendeklir sebagai negara Islam ini kenapa saya sampaikan ini saya suatu saat diundang di Pakistan kita tahu kalau Pakistan orang ngomong ini negara Islam yang saya tahu begitu frame saya begitu dan saya tanya kamu kan negara OIC jadi negara-negara yang tergabung di organisasi Islamic Country itu belum tentu dia sebagai kalau disebut sebuah negara pasti konstitusinya dan sebagainya harus ada landasannya pandem-pandem kita kan bukan mengantar kita kemana jelas sekali UD 45 Pancasila Bineka Tunggal Ika kan begitu nah di dalam kaedah beragama kita divasilitasi konteksualnya adalah di UD 45 pasal 29 ini yang selalu saya gaungkan di dunia sehingga saya ngatakan ini tanggung jawab negara untuk melindungi kebutuhan masyarakat kami kebetulan halal ini bicara tentang muslim iya tapi ketika ini ditarik menjadi undang-undang seluruh warga negara Indonesia harus patuh terhadap undang-undang ini sehingga saya tidak mau mengatakan halal eksklusif hanya untuk muslim bukan begitu loh disini nah disini kadang mohon maaf ini sharing aja ketika kami melakukan dialog di technical barrier on trade di WTO itu saya bilang begini tuntutannya karena kita punya konstitusi pasal 29 kita harus memenuhi itu maka akhirnya dia bilang oke kalau gitu kami mau dan kami menerjemahkan kamu boleh mengikuti pasal 26 atau pasal 4 tadi ya selesainya akhirnya kalau merefleksikan itu sebagai sebuah perdagangan global harus government to government memang jadi disinilah kami harus apa istilahnya itu tadi itu menerjemahkan sesuatunya itu menjadi sesuatu hal yang bisa ya bahasa saya mereka mau mereka mau mengikuti apa yang kita inginkan begitu ya ini mungkin sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Tauhid terima kasih Pak Tauhid luar biasa sekali terima kasih terima kasih terima kasih jadi saya coba menyederhanakan sebagai orang awam jadi artinya label halal itu tidak hanya sekedar keyakinan tapi ternyata urean makanan itu mempengaruhi perilaku manusia gitu ya betul karena begini Pak saya ini sampaikan ya coba kita renungkan kalau saya sebagai Islam ya Muslim itu kan sejarahnya kita itu diciptakan di syurga ya Hai Adam tinggalilah kamu dan istrimu di syurga ini makan makanlah kamu sesukamu kamu berada tapi jangan coba-coba dekati pohon yang satu ini karena kamu termasuk orang yang zolib tapi apa yang terjadi ya kan ada itu iblis ya talbis mengatakan gitu ya menggoda akhirnya makannya buah itu buah apa itu buah kuldi ya lalu keluarlah kita kita ini lalu keluarlah saya ngatakan ya ayuannas ya ayuannas kudu mimma fil-arbi halal lantoyiba walatatabiu khudwati syaiton innahu laku madu mumpin syaitan itu keturunannya si iblis ini tadi tetap akan menggoda keturunan Adam ini dimanapun berada karena memang tidak berharap kita akan kembali ke surga makanya ini saya citar beberapa poin aja yang penting ya di dalam Al-Quran itu ditegaskan kenapa di situ disebutkan hati-hati kamu perhatikan makananmu karena saya ini ada gastronomi juga kan sebenarnya kita itu kan ada jam biologi kita untuk melakukan kapan kita harus istirahat makan bahasanya begitu ya harus tidur itu relaksasi sempurna keseluruhan jangan sampai mau makan makanan berat masuk ke perut ya gimana ginjal kita harus bekerja peran cebolah semuanya jangan berharap itu dan Islam mengatakan begini ini satu hal apa sih kaedah kita makan bukankah ada cerita di situ sebenarnya makan itu kaedahnya berhenti makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang ini coba kalau kita ukur itu sebenarnya kaedahnya makanya saya kadang merenung begini orang kita itu mungkin kenal dengan pasien masburnnya gizi seimbang tapi tidak paham terhadap kalori ini coba ya kadang kita nggak makan nggak tahu ya dibakan apa kalorinya apa setelah itu habis makan tidur bukan berkarya bergerak gimana nggak jadi penyakit degeneratif seperti ini maaf ya kita bukan membahas masalah mati itu kan kalau urusan hidup dan mati nyawa kita itu kan urusan manajemen Tuhan yang menentukan semuanya tapi how to manage tubuh kita ini yang menjadi penting dalam sinkronisasi tadi petikan saya di dalam nutri genomik itu memang begitu nah disinilah dalam kaedah halal itu disebutkan ibadah kamu tidak akan diterima jika masuk makanan yang haram di dalam tubuhmu nah ini ini perhatian betul itu karena apa ketika makan masuk ke darah kita gimana kita membersihkan lalu mau sholat ya mau bahasanya itu begitu artinya apa hati-hatilah dalam urusan makanan ini nah disinilah kita menyentuh produsen itu pemahaman-pemahaman dimana sehingga saya selalu mengatakan produk halal itu adalah premium quality karena kita tidak bicara unsive pada material tapi pertanggungan jawab secara vertikal ini dan saya mengatakan berkah barokah itu akan hadir bahkan mohon maaf ya saya seringkali ngatakan gini kalau Anda males olah tanya dulu deh cara makan kamu gimana sih manajemen kamu makan kamu gimana sih kalau nggak percaya coba habis acara ini makan deh nanti surat subuh ada orang Anda tidak dengar itu tidur nyenyak itulah maknanya mesin itu yang harus ini kan ya ini mungkin sebagai sharing tambahan virus corona juga suka kalori ya dalam corona juga makan kalori ya oh iya ini juga termasuk tadi saya singgung jadi gini ini masukan penting coba lihat medali emas di Asia Game atau di Olimpiade saya mengatakan oke lah negara mana dapat emas yang banyak rasionya berapa itu menunjukkan bagaimana komitmen nutrisi kepada bangsa itu dan kita masih jauh dari itu kita kadang kalah dengan Singapur yang hanya 5 juta lalu 275 juta ini ngapain begitu kan kalau dengan 5 juta aja rasionya misalnya Singapur dapat taruh 5 emas kita dapat 4 emas atau dapat 6 emas tidak rasional dalam kompetitif total human resource penduduk kita 275 juta dengan mereka hanya 5 juta ini menunjukkan kualitas yang kita makan dalam konteksual nutrisi tentunya kalau saya ngomong halal halal itu kan komitmen kita sebagai muslim dalam pengertian kaedah kita memahami agama Jepang itu sangat tojibah tapi halal belum tentu karena perilaku dia sudah bicara kalau makan selalu bilang walaupun di sana ada sale murah dia tidak akan beli kalau sudah tahu yang dimakan dikonsum kalorinya sudah melebih apa yang dia dapat ini mungkin tambahan-tambahan referensi yang barangkali menjadi perlindungan kita terima kasih Pak Yeni Mbak Swis terima kasih banyak Prof Dita silahkan terima kasih Prof ini ada pertanyaan di kolom untuk Pak Budilogowa boleh open mic saya baca salah satu mengenai sertifikasi halal ya ini saya jelasin aja sebenarnya ketika dalam proses kami memanage BPJBA itu sangat open banget tetapi ingat ini pekerjaan saya tidak tidak mengatakan ini apa ini pekerjaan yang bahasanya it's not a simple karena kita harus menjahit komunikasi dengan banyak peran jadi bukan seperti membalikkan sesuatu dari inilah keinginan kita memang cepat contoh begini ketika kita dengan undang-undang jaminan produk halal 33 itu masa sertifikasi dibutuhkan 97 hari kerja baru dapat sertifikat tetapi dengan UU11 tentang omnibus law bidang jaminan produk halal untuk sertifikasi dibutuhkan hanya 21 hari kerja tetapi ketika mengimplementasikan itu banyak PR PR pertama siapa LPH yang harus segera operasi bagaimana mengoperasikannya ini sebuah ritme yang luar biasa walaupun kami mendorong perguruan tinggi itu harus harus siap-siap menjadi lembaga pemeriksa halal PT.N.Urma seluruh Indonesia punya hak mendirikan lembaga pemeriksa halal tetapi ya lagi-lagi saya mohon maaf ini pengalaman saya ketika kami mendorong Sukovindo Sukovir Indonesia LPH-nya UNHAS kan sempat kami harus menghadapi gugatan perdata PT.UN coba dan ketika saya menjabat pun itu digugat hampir 9 kali saya itu coba dengan bisa paham ya di Indonesia itu luar biasa meriah ya jadi saya itu menghadapi gugatan mulai dari MK MA PT.UN perdata semuanya saya adapi coba di dalam hal kami berpikir ini otomatis energi kan akan bukan berkonsentrasi bagaimana mengimplementasikan undang-undang tapi ketika PP keluar digugat ketika peraturan Menteri Agama keluar digugat ketika kami mendorong lembaga pemeriksa halal tumbuh digugat lagi nah ini gimana nah inilah butuh artinya butuh pemahaman bersama sebenarnya terpaksa dari apapun saya mengatakan komunikasi menjadi penting iya tetapi bagaimanapun ya tentu kita punya kemampuan terbatas dan mudah-mudahan menjadi lebih baik begitu dan di tahun 2020 kami punya kebijakan untuk usaha mikro kecil dengan omset di bawah 1 miliar itu dibiayai negara dan dia melakukan sertifikasi halal itu 0 rupiah lalu kita tarik lagi ke undang-undang nomor 11 Omnibus Rauh omset yang 15 miliar itu per tahun itu 0 rupiah coba bayangkan nah ini harus dipikir ini betul itu mungkin tambahannya mungkin ada yang mau tanya dari kolom chat beberapa sempat saya baca jadi intinya keterbukaan sudah kami memposting sebenarnya beberapa yang terkait dengan kalau mau ada masalah silahkan Anda kontak lewat media sosial yang kami sampaikan saya kalau tidak salah di guideline sebenarnya mudah-mudahan ada sebenarnya sudah ada alamat-alamat yang saya kirimkan disitu supaya bisa dinikmati cuman hari ini kan saya berharap interaktif ya bukan saya one way presentation gitu ya terus orang kami berharap bisa saling mengisi begitu terima kasih ini mbak teman-teman bisa join ke whatsapp group nanti diundang nanti saya kasih ya 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 nanti oke habis itu ada pertanyaan dari Pak Syakir Pak Syakir boleh di on mic-nya silahkan ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof jadi gini terkait tentang tadi jaminan produk halal gitu saya tuh ngerasa gini kalau dulu nih kalau jalan kemana-mana nih pergi kan saya suka traveling gitu ya itu bawa apa namanya penggorengan sendiri gitu jadi kalau ke hotel masuk ke Bali atau kemana terus saya bawa ke sendiri saya tanya nih disini ada pik atau apa segala macam-macam wah ada Pak yudah ini penggorengan saya jadi saya kasih ke chefnya lah juru pesaknya itu yang pertama yang kedua ketika disini juga di Indonesia justru di negeri kita dengan ini di luar konteks mayoritas muslim atau segala macam-macam tapi di sertifikasi halal kita kan sudah cukup maju gitu ya nah itu kita masuk ke toko sepatu tas atau segala macam-macam itu itu gak ada tuh yang namanya pik line skin gak ada tagnya gak dipisahin ya kan sementara kalau kita pergi ke Singapur itu kita masuk ke toko dipisah tuh bener-bener mau produknya itu baru atau segala itu dipisah yang ini dikasih tag pik line skin atau yang enggak gitu ya Malaysia lebih parah lagi maksudnya bukan lebih parah artinya lebih ketat lagi dimana pik line skin itu dimasukin kotak plastik apa namanya kayak mica gitu ya kalau sepatu kalau tas dan sebagainya Thailand juga terus kalau kita ke Singapur dan ini di puluhan tahun yang lalu pun sampai sekarang ketika kita masuk ke food court atau restoran itu memang produk halalnya paling di depan ditaruh dan ketika masuk ke food court itu dipisah ini food court halal sebelah kiri atau sebelah kanan gitu biasanya warnanya lebih ke hijau dan sebagainya lalu yang non halal itu yang warnanya lebih ceria misalnya puning merah dan sebagainya sementara di kita kan enggak kita masuk ke food court kita masuk kemana ya campur aja disitu ngaduk terus kedua yang kemarin sempat lagi viral juga kan dari di apa ya namanya di Grab atau di Gojek itu Go Food kalau saya enggak salah apa Grape Food itu yang beli enggak ada tuh cek halal dan sebagainya enggak tahu begitu pas udah makan loh ini kok ternyata apa namanya pas di cek ingredientsnya tapi kan itu itu kan jebakan Batman ya maksudnya apa ya kan kita enggak punya kewajiban gitu terus yang itu yang kedua yang ketiga juga sama tadi seperti yang dari Bali juga bilang bahwa memang kesadaran masyarakat sebenarnya masyarakat muslimnya sendiri yang gini nih yaudah lah yang penting ayam mau dimasaknya gimana mau dicampur apa juga mau bekas apa penggorengannya atau pancinya kan ayam atau ikan kan ikan malah ada lagi nih temennya ngomong gini yang memang dia enggak terlalu concern lah dengan hal-hal haram patokannya gini yaudah lah kalau mau makan yang haram duitnya pakai duit haram juga aja kan minus kali minus kan plus gitu ini yang aneh ya maksudnya emang itu sih enggak bisa diikutin cuma memang hal-hal itu tuh proteksi terhadap konsumen gitu ya artinya di negara kita yang majoritas muslim yang orang datang turis datang ke Indonesia juga pengen mendapatkan makanan yang halal kalau bener tadi dibilang kalau masalah mau pakai bikini mau ke kutem mau ke mana itu hal lain tapi begitu pas mereka mau makan kan mereka cari makanan yang halal gitu ya itu kan pilihan itu tidak terproteksi saya masih melihat sampai sekarang itu di kita belum terproteksi terima kasih ya Pak Sakir ini menarik sekali ada satu hal ya ketika kita bicara ayam saya itu penelitikan ya mengambil kantong-kantong yang saya anggap daerah itu adalah daerah yang sangat apa itu konservatif dia memahami Islam itu sangat tinggi bahasa saya begitu kan ada daerah tertentu ya ini kantong-kantong daerah itu ya ternyata ketika saya masuk ke apa itu ayam yang disembeli saya mendefinisikan karena mati itu kan harus benar-benar mati karena sembelian coba diperhatikan di pasar tradisional itu ketika disembeli ayam itu belum mati masih bergerak-bergerak sudah masuk ke air panas saya kadang guyonan saya begini ini apa itu bangkai terhormat saya bilang gitu karena memang sebenarnya halal ini scientific touch-nya juga ada sama seperti saya pernah didatangi itu ya mengartikan humus dengan kan dia mengembangkan misalnya pertanyaan organik lalu dia menggunakan fertilizer gitu ya kadang dia itu mengemas apa coba kotoran kambing lalu minta dilabel halal saya bilang kotoran ya nggak bisa dong kotoran ya kotoran kotoran yang bentuknya sudah jadi humus dalam konteks biologi tentunya ada definisinya itu yang bisa kita lakukan gitu nah inilah beberapa hal yang barangkali harus ada ada apa itu kalau saya katakan memang harus ada pembelajaran ke masyarakat kita begitu sehingga tadi memang poin-poinnya banyak tugas dari perguruan tinggi termasuk saya sebenarnya ketika bicara food additive itu pernah bertemu di Pakistan ya bersama dengan teman-teman membahas tentang food additive itu kebanyakan kita kan kalaupun additive oke belanja ke Eropa European Code ya di sana komplit sekali di Pakistan itu sudah mengklasifikasi di haram ini ini belum di eksplor dan sebagainya di kita belum jadi pekerjaan rumah kita masih banyak ya tapi kalau saya ngatakan starting point-nya udah bagus lah begitu daripada tidak membiarkan ya upaya kita sudah ada gitu dan pemerintah concern dan itu terbukti dengan lahirnya undang-undang dan sebagainya ya itu yang mungkin bisa sebagai tambahan dari Pak Syakir satu hal begini tadi saya memberikan definisi produk adalah barang dan atau jasa yang dimaksud sepatu itu barang gunaan mari kita lihat gini ya ketika kulit kulit itu kan gini kalau itu misalnya kulit sapi sapinya ini ditabrak mobil lalu dikuliti kulitnya itu disamak dijadikan sepatu halal asal disitu ditentukan bukan dari kulit anjing dan kulitnya babi ya itu satu tapi coba ketika ini disamak sisa potongan itu dijadikan apa coba kerupuk kulit nah mungkin kalau datang di kiosk-kiosk masyarakat kita ya saya tahu itu di daerah sekitar di jahat timur ya di daerah Sidoado dan sebagainya itu kadang saya tanya benar ini kulit atau karena disana kan banyak di tanggul angin itu ya kerajinan bikin sepatu tas itu sisa guntingannya bisa jadi kerupuk itu nah pertanyaannya kalau kulitnya ini memang kulit yang tujuannya untuk barang gunaan barang gunaan itu sepatu kulit sepatu kulit tas kulit dan sebagainya sepanjang itu bukan yang kelompoknya babi dan anjing tadi maka itu boleh walaupun statusnya dia adalah bangkai ini salah satu contoh kesadaran kita untuk memahami juga masih harus banyak di edukasi itu bagian dari kenapa perguruan tinggi menjadi sasaran yang sangat potensial untuk mengembangkan halal senter supaya memang edukasi kemasyarakat bisa berjalan dengan baik itu mungkin tambahannya Mbak Nadita Mbak Yeni Munggo oke baik terima kasih Prof ini kita ada pertanyaan lagi ini di kotak chat ada dari Ibu Nurul Doni kalau organisasi bisakah menjadi lembaga penjamin halal Prof soalnya beliau pernah mendengar bahwa pemeriksa bukan penjamin LPH itu singkatan dari lembaga pemeriksa halal bukan penjamin tugasnya memeriksa memeriksa itu dalam konteks ekonom pasti tahu auditor mengaudit memeriksa bukan menjamin ya ini jadi yang bisa mendirikan LPH itu ada ketentuan di dalam undang-undang itu semua diatur dalam undang-undang silahkan buka referensi U33 jaminan produk halal LPH itu boleh didirikan oleh perguruan tinggi pemerintah pusat dan daerah jadi semacam pemda dan sebagainya boleh asal memelisarat dia memiliki minimal tiga auditor halal lalu perguruan tinggi negeri boleh ormas boleh ini tugas dia mengaudit bukan mendampingi karena kalau mendampingi tugas dia adalah penyelia penyelia itu boleh mendampingi menjadi kalau di dalam perusahaan itu internal semacam politik kontrol untuk bidang halal UMKM boleh didampingi oleh organisasi-organisasi itu bentuknya yang paling gampang itu saya menyebut halal center saya mendampingi UMKM untuk menghasilkan produk standar halal itu dibenarkan karena saya sudah memegang sertifikat penyelia halal begitu ini sebagai kecegasannya saya langsung sambung ada di sini Berliana Purba logo saya terus terang ketika menjabat itu 2017 melakukan rapat jadi rapat dengan banyak pihak begitu ya tentunya leading sektornya BPJBH ini logo itu sebenarnya sudah keluar dan sudah dipatenkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 namun kami masih mau mendengarkan pelaku usaha karena pelaku usaha kan masih menggunakan logo lama kita beri jeda waktu 5 tahun untuk bisa Anda melakukan perubahan itu tetapi ini kan kembali berpulang kepada regulasi berikutnya yang mudah-mudahan yang kita patentkan itu tetap komitmen dan konsisten untuk digunakan sebenarnya itu kalau apa yang kami lakukan sudah dipatenkan begitu oke ini tambahannya yang lain mungkin tidak ter cover di saya interop sedikit Prof itu terkait logo itu kan halal produk halal produk itu kan tidak hanya makanan ini gambarnya situasi backgroundnya Mbak Briliana dan Tante Yan ini kosmetik itu betul nah apakah logonya sama atau beda-beda oh enggak kalau logo sama Pak sertifikat sama saya harus meletakkan dalam regulasi itu begini tugas Majelis Ulama Indonesia itu memberikan fatwa atau kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya halal dekri ya sertifikat itu beda lagi jadi setelah ada fatwa fatwa itu tertulis itu masuk dikirim ke BPJBA keluar lah namanya sertifikat halal cirinya sertifikat karena negara hadir itu ada logo di situ gambar Garuda Pancasila ini itu ini nanti saya ada berapa kategori produk kalau kategori produk kayak vaksin juga oh iya kalau kategori produk itu secara garis besar kan makanan minuman dulu karena ini kebutuhan dasar lalu non makanan minuman itu dikelompokkan mulai dari obat kosmetik barang gunaan terus ini apa alat-alat kesehatan alkes dan sebagainya itu lalu kita memberikan kebijakan begini Pak karena di dalam undang-undang itu ada pidana juga maka selama jeda waktu 5 tahun 2019 sampai 2024 khusus untuk produk makanan minuman itu kalau ada orang melanggan itu tidak boleh dipidanakan tapi dibina kita bina kita ingatkan sampai tahun 2024 di luar makanan minuman itu tergantung kepada kerumitan atau tingkat dari kerumitan apa titik-titik ketidak halalannya begitu disitulah nanti akan muncul yang namanya pembinaan masa 7 tahun 10 tahun 15 tahun bahkan kalau vaksin itu diatur sendiri pada yang namanya peraturan presiden tersendiri perpres tersendiri begitu itu mungkin penjelasan tambahannya nanti saya share bahan saya yang lengkap saya jelaskan ini termasuk kebijakan dan sebagainya tadi kan saya berpikir begini kepada Mbak Yeni waktu itu ngotak saya berikan yaudah ini guideline aja supaya jangan kemana-mana saya berpikir gitu tapi kalau ingin detail misalnya pertanyaan gimana saya mendirikan LPH gimana saya mendirikan halal center gimana itu ada memang sesi dimana barangkali kalau dibutuhkan saya akan jelaskan juga terus bagaimana saya sebagai pelaku sahur untuk melakukan aplikasi itu ada semua sebenarnya guideline-nya semua jelas itu itu untuk next ya Pak Prof ini Mas Panglimatorik Panglimatorik sudah memunculkan memujudkan ini 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 lengkap sekali disitu kalau Anda punya masalah kontak ini ini semua sudah ada semuanya di informasi itu di chat di chat room itu ada ya sudah muncul oh itu ya di chat ya memujudkan Indonesia sebagai industri halal ya ya itu mudah-mudahan ini bisa diakses teman-teman untuk bisa memahami ya Pak Yeni mau izin tanya eh boleh Pak Budi silahkan Pak Budi monggo terima kasih Mbak Dika Mbak Yeni oke Prof ini inspiring banget nih ya diskusi ini saya jadi jadi kembali ke kampus lagi kita ngomong ilmiahnya tapi ada nggak sih Prof ya kita hubungkan dengan apa dengan industri halal itu yang dihubungkan dengan sumber pendanaannya itu makin produk halal atau nggak gitu loh kadang-kadang kadang-kadang kita semakin semakin banyak tahu kan semakin semakin kita harus berhati-hati ya contoh kalau saya ke Bali saya paling paling takut terserang ya artinya dari segi makanannya iya oke makanan misalnya industri halal sekarang kan kalau kita kemarin baru baca Indonesia kan termasuk pak ekspor makanan halal yang luar biasa ya ke Korea ke Filipina dan ke Jepang gitu ya itu salah satunya adalah contoh sebut produk permen yang dipakai iklan kalau kita senang lihat drakor-drakor kan ada tuh yang produk permennya itu nah tapi kalau misalnya pernah nggak sih Prof di ini saya cuma mau sharing dan mau tanya aja ada nggak ya produk halal itu itu dikaitkan dengan pembiayaan yang dia peroleh itu dari mana jadi bukan hanya prosesnya pembuatannya halal aja tapi kalau misalnya dia dapat pembiayaan yang produknya halal itu apakah mengaruhi kehalangan dari produk itu ya Prof oke saya jawab Pak Budi ya karena memang jawaban saya pasti harus ada dasarnya undang-undang karena di dalam undang-undang itu tidak ada konteks pembiayaan kalau pembiayaan biasanya bicara tentang syariah ya pembiayaan syariah kaitannya begitu saya pernah diundang dari teman-teman baik itu BRIS atau bank-bank syariah itu ya baik juga ada itu mohon maaf ada bank yang non-pratmerah juga mengundang saya saya bilang begini seharusnya bank mengambil kesempatan ini apa itu saya saya berpikir begini kenapa sih kalau saya masuk ke bank terus saya itu mau pinjem pinjem permodalan kalau itu memang bank syariah seharusnya ada konter dong konter sebelahnya itu tentang halal halal produk jadi setelah saya negosiasi selesai semuanya pasti ditanya kamu mau produksi apa saya mau produksi kue coba kamu ke sebelah sana karena nanti produk kamu akan saya sinergikan bahwa hasilnya nanti pembiayanya syariah produknya standar halal nah ini seringkali saya sampaikan hanya wujud fisiknya saya menyampaikan mungkin enggak sih di dalam sebuah bank itu ya permata bank misalnya gitu ya konternya itu ada di situ dimana di situ itu ada penyelia penyelia halal nah disana dia itu akan berdiskusi diarahkan begitu nah ini salah satu solusi tapi kalau bicara tentang pembiayaan undang-undang tiga-tiga jaminan produk halal tidak bicara tentang pembiayaan dia hanya bicara produk secara nyata ya fisik kalau services itu ya restoran begitu ya seperti itu ya rumah potong hewan begitu ini penjelasan saya tapi implementasinya yang saya harapkan itu Pak Budi mudah-mudahan bisa kalau di permata itu kita ada yang namanya office channeling Pak jadinya kita memang permata itu di counter-counternya setiap cabang di permata itu jual dua sisi Pak ya jadi jual produk sariah sama produk konvensional nasabah tinggal memilih aja jadi mau memilih yang mana tapi kalau kita saya dapat info juga dari teman saya di negeri Jiren kalau di sana ada kewajiban kalau misalnya kita buka rekening itu harus dua jadi kalau misalnya kita buka konvens itu harus buka sariahnya juga jadinya mungkin dengan seperti itu seolah-olah kayak ada keharusan sehingga komposisi dari perbankan sariah sana itu hampir 40% dari total perbankan konvensionalnya kalau kita kan sekarang masih di sekitar 6-7% itu memang ada politik dari yang seperti regulatornya itu yang mewajibkan setiap pembukaan rekening itu harus jual-jualnya dibuka itu yang di sini belum memang harus ada komunikasi itu Pak karena memang produk halal itu beda dengan ketentuan terhadap terkaitannya sariah begitu saja jadi ini mungkin harus ada kolaborasi untuk saling pemahaman oke itu mungkin Mbak Nadia silahkan makasih Pak makasih Pak Budi makasih Pak Budi kemudian mungkin kita bisa ini ya dari tadi itu Mas Hayun Mas Hayun itu memberikan ada insight Mas Hayun bisa open mic Mas Hayun Mas Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum ya Mas di kolom chat panjang banget Mas cerah banget karena ada logo halal terus hijau gitu ya gimana Mas Hayun saya mungkin ngambil ini aja pandangan dari sisi industri karena kebetulan saya di industri makanan mungkin Mbak Yeni Mbak Mario sudah tahu ya Eskrim Ice dimana tuntutan produk halal itu memang karena sifat konsumen itu kan heterogen jadi bukan hanya masyarakat Indonesia tapi kalau misalnya kita pangsa ekspor juga ekspor pun heterogen di dalamnya pasti ada umat muslim yang menuntut tuntutan halal nah di dalam industri makanan itu sendiri sebenarnya sudah sangat banyak regulated ya sistem itu banyak mulai dari sistem keamanan pangan terus HCCP dan lain sebagainya termasuk sistem jaminan produk halal biasanya itu diintegrasikan bahwa sistem itu bukan hanya produknya tapi juga sistemnya sendiri gitu sehingga dari produknya dan sistemnya maka keluar sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk nah memang kalau di dalam sistem jaminan halal kan memang sudah ada prinsip-prinsipnya ya memang agak unik prinsipnya ya itu tadi banyak yang disebut tentang kepercayaan kejujuran dan lain sebagainya nah mulai dari biasanya kalau saya di SR ya kebetulan ya bukan di quality control tapi di SR karena banyak yang menangani sistem itu kan memang dari quality control tapi di SR kami lebih masuk ke area pelatihan training dan lain sebagainya semua stakeholder karyawan termasuk pihak-pihak terkait itu memang harus disosialisasi dan diberikan pelatihan tentang sistem jaminan produk halal itu sendiri gitu mungkin nanti penjelasan-penjelasan tentang sistem halal tadi sudah sangat bagus dari Pak Profesor kalau namanya kehalalan itu kan sesuatu yang absolut tadi juga sempat ada yang menanyakan tentang bahan bahan baku dan turunannya bahkan pendukung dan turunannya tidak boleh terkontaminasi sedikit pun dengan produk halal baik dari sisi penyimpanan kalau dicampur disimpannya ada barang haram itu sudah dikhawatirkan ada kontaminasi sehingga dari mulai penerimaan bahan baku pun dipastikan transportnya sendiri hanya membawa produk-produk yang halal tidak boleh dicampur dengan produk haram dan lain sebagainya termasuk proses cleaning proses produksi alat-alat yang digunakan dalam proses produksi sampai ke penyimpanan sampai ke distribusi produk handlingnya dan pengemasannya dan lain sebagainya termasuk label labelnya itu memastikan sistem kehalalan produk terus terang saya ngalamin di industri makanan sudah cukup lama mulai dari waktu itu di MUI sendiri itu banyak sekali transformasi yang dilakukan mulai dari dulu misalnya pengajuan-pengajuan terkait dengan SJH itu masih pakai map terus kemudian mulai menjadi sistem online sehingga paperless mudah-mudahan ke depan setelah beralih ke BPJPH BPJPH karena tuntutannya juga makin banyak banyak produk-produk yang memang harus mulai industri mikro sampai industri besar itu juga tuntutan untuk kehalalan juga makin banyak sehingga bisa lebih lebih ini ya apa makin makin baik semacam itu harapannya mungkin ada perubahan-perubahan apa Pak dari sebelumnya di bawah MUI terus kemudian jadi di bawah badan tersendiri mengenai kehalalan itu yang perlu harapannya tentu ada satu perubahan yang menjadi lebih profesional lebih baik lagi ke depan karena begini saya menjawab pastinya dasarnya undang-undang pertama kalau menjawab profesional itu termaktub dalam pasal 45 bahwa BPCBH itu dalam pengelolaannya adalah badan layanan umum makanya tarif itu tidak bisa sembarangan tarif itu harus mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang sudah keluar peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021 jadi tidak ada negosiasi bayar berapa tidak sebagainya no terus sistemnya pasti apalagi dengan sistem sekarang terintegrasi ada OSS itu makin menyebabkan kita paperless menjadi halus tidak ada lagi yang menimbulkan rasa praduga kadangkan ada something yang kurang nyaman dan sebagainya tentunya begitu dalam konsep mengelola BLU itu sebenarnya perspektifnya bukan keuntungan dalam pengertian kita semacam perusahaan swasta tetapi keuntungan itu harus dikembalikan pada increasing quality services contoh sederhana kalau ditanya lagi BPJPH itu sebenarnya masih belum utuh dalam menjalankan undang-undang ini contohnya begini harusnya di pasal 4 itu BPJPH itu harus bukan pasal 4 pasal 6 saya coba saya buka lagi itu disebutkan BPJPH itu memang harus mendirikan perwakilan di daerah di provinsi kabupaten kota itu harus ada tapi ini kan masalah mekanisme birokrasi pemerintah ketika kami mendekati itu kami harus bicara dengan kementerian menpan rb ini menteri pendaya gunaan apartor negara reformasi birokrasi dimana pada saat itu PNS itu dirubah tidak ada lagi namanya eseron 3 yang ada sekarang hanya eseron 1 2 berubah perubahan itu membutuhkan waktu untuk sinkronisasi jadi kalau ditanya pastinya harapannya ke depan sesuai dengan kisi-kisi amanah undang-undang undang-undang itu tidak boleh tidak dijalankan itu amanah dan harus dijalankan tetapi menerjemahkan pelaksanaan itu kita harus berhubungan dengan kementerian lain begitu nah ini yang yang harus menjadi komunikasi jadi intinya kalau ditanya kalau ke depan gimana ya tentunya ya kita menerapkan keinginan untuk menjadi lebih profesional begitu ini hal-hal yang terkait dengan kewajiban tadi tadi bukan hanya sekedar pemenu tuntutan tapi itu amanah undang-undang saya sebutkan tadi pasal 4 itu bilang produk yang masuk beredar diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal ini pesan undang-undang tidak ada lagi misalnya produsen karena saya butuh enggak ini pesan undang-undang nah kalau misalnya produk saya misalnya mengandung barang haram diatur pada pasal 26 begitu juga dengan turunannya ada PP ada peraturan kepala badan dan seterusnya nah inilah penjelasan saya tentunya saudara bisa bayangkan ya 2014 undang-undang itu lahir 2017 saya memimpin 2019 wajib sertifikasi halal harus dilakukan 2020 ada undang-undang baru lagi omnibus law ya kan coba dinamikanya luar biasa sekali menguras energi yang luar biasa jadi ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah butuh waktu butuh kesabaran ya tadi sampai saya mengatakan ketika menjalankan undang-undang pun saya harus menghadapi gugatan di MK di Mahkamah Agung lalu mendorong mendirikan LPH mendirikan lembaga pemeriksa di gugat lagi saya diperdatakan di PT UN nah coba jadi kita tidak bisa konsentrasi untuk melakukan pekerjaan itu saja banyak tuntutan dari masyarakat yang harus kita layan itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya mas ya mudah-mudahan doa kita semualah kita kan ingin bangsa ini hebat begitu ya negara satu-satunya di dunia yang memiliki undang-undang inginnya menjadi keberat halal dunia ya harus bersatu dong untuk menerjemahkan sebagai sebuah negara entitas Republik Indonesia NKRI begitu makasih itu mungkin jawaban saya terima kasih Pak ya terima kasih terima kasih Prof ya mungkin ini untuk teman saya nih sahabat saya Om Ivan halo Om Ivan tanggapan Om Ivan iya baik selamat malam Prof Soekoso dan teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau ikut nimbrung Prof cuman barangkali enggak berani dari segi akidah ya cuman saya mau tinjau dari segi komersil boleh ya Prof ya oh boleh jadi saat ini sekarang ini saya kerja di protelan Prof ya nah selama ini memang tamu kami itu pada umumnya dari luar negeri terutama dari Eropa begitu dan kita tahu kan kalau dari Eropa kan banyak seleranya makanan yang enggak enggak halal Prof ya kita tahu itu kan begitu nah tetapi kesininya begitu kami melihat bahwa tamu-tamu yang meminta pelayanan dengan meridikan halal itu semakin lama semakin banyak dan ini merupakan juga segmen yang layak dan harus kita layani nah persoalannya mungkin enggak Prof ya di satu hotel itu kita membuka dua outlet gitu ada yang non halal ada yang halal sangat mungkin kalau bisa ya kalau kalau mungkin dan bisa itu persyaratannya apa aja karena kalau saya perhatikan dari diskusi teman-teman tadi berarti saya perlu storage room terpisah perlu dapur terpisah perlu piring-piring terpisah nah bagaimana kami nanti menjustify keekonomiannya gitu Prof mungkin saya menaruhkan begitu Prof awal-awal ini ini PR yang luar biasa Pak pertanyaan Pak Ivan ini sama pertanyaan dari teman-teman yang konsen halal di Jepang Pak Jepang itu space itu kan mahal ya itu luar biasa sekali jadi kalau kita mengikuti kaida yang sangat ideal mungkin tidak bisa menjawab itu tapi saya mengatakan gini pastinya begini kalau bicara dapur dan pengertian sepanjang peralatannya kalau masalah kompor dan sebagainya kan ya memang minimalisasi terhadap apa itu kontaminasi itu harus dilakukan begitu iya tetapi sepanjang itu kan kita kan ketika kita berinvestasi pasti melihat prospek Pak ya tidak bisa kita ini kan gitu ya kita nafikan gitu tapi kalau seandainya yang jenengan tadi tanya boleh nggak Pak Hotel A itu memang hotel mendeklir halal tapi kami menyediakan juga tidak halal tidak apa-apa dalam sistem manajemen ya itu boleh tinggal sekarang bagaimana mendesainnya ini teknikal sebenarnya Pak percayaan Bapak sangat teknikal ya sehingga saya tidak bisa menerjemah kalau saya katakan begini ketika saya diundang di Jepang kebetulan ya lama ada di sana saya tahu bahwa nggak mungkin dong apa itu apa itu tempat penyimpanan dingin itu harus dipisahkan sangat anu pasti investasinya menjadi tinggi menjadi mahal dan sebagainya kenapa Anda tidak membangun segmentasi misalnya yang di bawah itu yang haram yang di atas itu yang halal begitu dan memang benar-benar desain itu itu kan pemikiran Pak sama seperti kita mengatakan toilet dulu ya dulu toilet itu didesain untuk kering ya kan padahal mashab kita itu kan tidak boleh Pak kita itu ketika urin atau ya itu hanya dengan tisu nggak bisa kita sholat maka harus bikinlah semprotan yang sebelah nah itu kan sebuah inovasi jadi saya katakan justru ini tantangan tantangan untuk membuat sebuah sebuah inovasi menjawab tantangan itu kalau di dalam basic dasarnya iya memang kitchennya terpisah penyajiannya terpisah begitu kan kata terpisah itu boleh merupakan absolutely dalam sebuah ruangan terpisah atau bagaimana kondisional sekali sebenarnya sepanjang jangan sampai terjadi cross kontaminasi begini Pak ada hotel yang menyiapkan gini ditulis aja gini chicken halal sebelahnya ada pok kita kan nggak mau satu orang ngambil misalnya penjepitnya itu pengambil ikannya itu berselang beda begini kan kita nggak mungkin ya kita harus mengaturnya dalam sebuah seni manajemen kalau bicara itu sebenarnya ada standarnya Pak SNI 99001 itu ada sistem manajemen halal SNI 99002 itu kan standar nasional Indonesia itu tentang apa itu rumah potong hewan untuk kaki empat kalau unggas itu 99003 mudah-mudahan tidak kebalik saya ya itu SNI-nya sudah ada sebenarnya standarnya tinggal improving untuk menjawab improving itu kan perlu ada sebuah pemikiran yang itu menjawab permasalahan kita kita jangan hidup sebenarnya kaedahnya kan begini Pak kalau saya selalu ngatakan gini oke ini bicara agama Islam itu kan bukan sesuatu yang sulit Pak tapi bukan dimudahkan dianggap sepilih dimudahkan kita dalam konteksual kadang kan gini perjalanan sekian kilo kita dibebaskan untuk sholat boleh dirangkap kan begitu itu kan anjuran jadi ada sesuatu upaya yang baik sehingga saya ngatakan gini Pak di dalam hotel itu boleh gak kami jualan minuman keras ya sepanjang disitu Anda punya niat yang baik sistem manajemennya dikanukan dulu bahkan ada yang begini Pak buy order jadi tidak dipajang tapi Anda boleh anu kontak dari menu yang ada saya sediakan X, Y, Z begitu boleh karena kita tidak mengatur sangat ketat seperti itu karena dengan situasional kita harus melihat memang nasihat situasional itu harus menghasilkan pemikiran begitu ini mungkin yang bisa saya sampaikan Pak mudah-mudahan ini tantangan kemarin saya diajak bisa diskusi dengan teman-teman dari Jepang kan memang menyadari Jepang itu mahal banget jangan coba-coba kita bicara bikin dapur dua yang begini begitu satu lagi Prof kalau tadi dari Prof Soekoso sudah sampaikan kalau penyimpanan bisa kita bikin terpisah di dalam satu storage bisa kita pisah atas bawah ya Prof kalau alat masak barangkali bisa kita pisahkan juga tapi kalau penggunaan piring sendok itu gimana apakah memang harus terpisah atau kalau kita sudah cuci masih bisa betul karena memang begini kalau kita melihat definisi dari kalau kita mau membabikan najisnya menggolato berat sekali dan dia cara membersihkankannya bukan dengan sabun atau apa ada teknik sendiri di Thailand memang sudah dikembangkan dengan mengemas cucian itu dengan menggunakan debu bahkan itu ada sebagai upaya itu salah satu upaya untuk menimbulasi itu tapi dalam konteksual itu saya melihat sebuah sistem manajemen di hotel kayaknya pernah Pak saya sampaikan itu kira-kira kita pasti ngomong untung rugi ketika tren itu naik pasti menghasilkan untung trust muncul daripada kita tidak kehilangan trust kita ngomong halal tapi orang akhirnya oh enggak ternyata trust kita udah gak ada gimana kami mengundang konsumen begitu kan ya ini bicara yang satu hal strategi yang kedua pernah ada peristiwa Pak piring itu ketika itu kami melakukan training di sebuah hotel di Jakarta nah ketika training itu teman-teman itu masuk karena isoma ya isoma jadi istirahat kita makan kenapa kok pada gak makan ini bilang ke saya Prof tolong dicek piringnya di bawahnya itu ada tulisan fine bone nah ini jadi rupanya piring ini dari tulang tapi kan gak jelas ini tulang apa akhirnya saya bilang ke manajemen tolong ditarik dong piring itu kayaknya ini menimbulkan orang-orang tidak mau makan kenapa Pak Sajrasin karena ada dugaan piring ini dari keramek yang dicampur tulang atau apa kami gak paham tapi disitu tertulis hitam putih akhirnya dia menyadari ditarik Pak nah bahasanya kan berapa sih harga piring berapa sih harga sendok karena terlalu sangat signifikan untuk dikatakan sesuatu hal yang merugikan daripada teras hilang sama sekali begitu ini kita harus memang apa istilahnya eksplorasinya itu kan harus muncul ini mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih Prof kapan-kapan saya mau konsultasi ke Prof gimana saya dengan senang hati benar saya ngatakan ini kan bagian dari kita berjuang bagaimana kita semua dan menjadikan keinginan kita bahwa Indonesia ini jangan hanya captive marketnya saja yang besar tapi kita tidak bisa berperan yang mengambil peran justru orang luar ini yang menakutkan saya sangat takut sekali ketika bicara dengan UMK mikro kecil Anda jangan sepilihkan istilahnya sambal pecel Malaysia itu sudah bisa bikin sambal pecel itu kan bukan teknologi yang sangat rumit tapi di sana sudah sertifikat halal kamu belum ya orang kan milih produk di Malaysia terus kamu itu bisa membuat tapi tidak laku dijual di negaramu sendiri terus kamu jadi apa ini yang harus kita kita harus benar-benar melihat ini sebagai sesuatu hal sebagai satu pekerjaan rumah bersama kita untuk menggerakkan itu makasih Pak Ivan makasih Prof makasih banyak Prof makasih bayangin ya thank you banget Om Ivan thank you banget Prof sukasa oke ini ada pertanyaan lagi gak nih atau ada teman-teman dari media yang mau bertanya kepada Prof ini ada sesuatu yang menarik ini ya apakah perlu pengujian secara periodik saya mengatakannya sistem kita itu traceability laboratorium itu hanya supporting system saran laboratorium yang boleh menguji kita ketika auditor itu menduga jadi contoh misalnya produk ini kok mengkilap ya di dalam teori kalau kue ini mengkilap pasti ada tambahnya ini di dalam dokumen kamu kok gak ada saya curiga maka ini harus dikirim ke laboratorium tidak sembarangan laboratorium dia harus ISO 17025 nah ini nah makanya ini sinensinya kenapa saya katakan kok perguruan tinggi perguruan tinggi itu sudah klas universitas sekarang didorong banget gitu ya sehingga ISO 17025 itu laboratoriumnya di perguruan tinggi sangat didorong untuk itu gitu loh nah harapan kami ini jadi pertanyaan ini sudah saya jawab laboratorium bukan satu-satunya karena kita tidak mengandung end product laboratory analysis beda sekali kalau misalnya datang ke Jualongkom universiti di halal centernya sana jenengan pasti akan wah begitu ya gedungnya besar alat-alatnya up to date semuanya mahal itu karena memang dia memang sudah declare komitmen pemerintahnya menjadi dapur halal dunia dapur dunia dan dia mengatakan dapur halal dunia sementara dia sumber daya muslimnya terbatas andalanya pada alat nah ini sebagai penjelasan mudah-mudahan lebih jelas lagi makasih yuk silahkan masih ada oke makasih Prof untuk teman-teman media apakah ada pertanyaan kepada Prof Sokoso oke kalau tidak ada pertanyaan Dit mungkin kita foto bersama dulu barangkali Dit ya sebelum kita ke nextnya oke untuk teman-teman bisa di open kamera ini untuk apa dokumentasi oke oke sebentar oke ya semuanya satu dua T oke sebentar ya ini next page satu dua oke thank you oke ini selanjutnya adalah pandangan dari sisi neuroscience Om Bis mau gak Om Bis ya kayaknya sih sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan ya kalau saya tadi hanya penasarannya di awal adalah tadi sudah dijelaskan sama Prof sama Dr. Tauhloit juga ya tadi dijelaskan jadi tidak sekedar pemaknaan halal aja tapi memang makanan itu sangat konteksnya lebih besar gitu ya konteksnya lebih besar mempengaruhi kualitas SDM gitu kan juga perilaku cara berpikir cara perilaku terus harus dipandang sebagai satu diversity gitu ya karena referensinya beda-beda terutama masalah keyakinan misalnya kalau di tapi itu juga jadi orang lain bisa melihat itu menjadi satu peluang kan prospek bisnis yang menarik gitu kan kenapa tadi kan miris sekali dengarnya kalau di luar negeri faktanya seperti Profesor Foso bilang di BTO ya putrid itu organization ya apa selalu selalu ada berarti kan sesuatu yang penting sesuatu yang dilihat seksi gitu ya terus konsulannya konsulannya kok malah bukan dari kita yang notabene-nya sebenarnya paling banyak makanan halal di Indonesia harusnya kan gitu kan yang ahlinya ahli harusnya di Indonesia gitu kan nah itu itu jangan sampai jangan sampai hanya karena kita apa ya pengetahuannya yang kurang kali mungkin tadi udah dijelaskan saya rasa itu aja sih mungkin Kang Dr. Tohit kita manggilnya KDT di komunitas di Indonesia kalau mau menambahkan silakan sebagai bentuk closing statement sebelum masuk ke prom mau tanya sedikit yang tadi omong-omong-omong Mbak Berliana ya ya Pak Prof Skoso tadi yang saya maksud dengan periodically itu di uji kembali misalnya si restoran sudah dikasih label kemudian apakah perlu gitu untuk direview dua tahun kemudian atau lima tahun kemudian gitu Prof thank you oke saya menjawab lagi-lagi ini ada undang-undang dan aturan di dalam konteks struktur sumber daya yang ada itu ada pengawas jaminan produk halal pengawas jaminan produk halal itu bisa dari dari BPJBH dari kementerian terkait dari kementerian pertanian ada dari kementerian perdagangan ada periodical itu maksudnya bisa jadi 6 bulanan sekali 12 bulanan itu tergantung kebutuhan atau berdasarkan laporan masyarakat masyarakat diberikan hak dalam perlindungan di undang-undang di pasal 54-55 masyarakat boleh mengajukan misalnya saya begitu melihat restoran ibu ini kok sudah halal tapi kok menyalahi aturan saya bertulis surat maka saya saya akan rahasiakan itu ibu akan tempat ibu akan didatangi begitu di ini kan tapi dalam periode sampai 2024 ini masa pembinaan tidak ada istilahnya terus ya tentunya biasanya aturannya kan diingatkan dibimbing tiga kali tidak kena baru dicabut bu karena itulah untuk mendapatkan apresiasi sebenarnya ketika komitmen halal itu ada yang diterjemahkan dalam sistem jaminan produk halal maka sebenarnya ibu mendapatkan kepercayaan luar biasa yang nantinya menjadi apa ya kalau kita mengatakan ya sudah kamu memang orang yang bisa dipercaya maka ya tidak akan lagi ada sistem yang sangat ya memulai dari situasi nol begitu ini Mbak Berniana ya sebagai satu referensi terima kasih itu mungkin yang bisa saya sampaikan begitu juga ini karena di belakang ada gambar kosmetik ya disitu kan ada apa itu kuas ya hati-hati dengan kuasnya karena kuas itu dari rambut bukan hanya itu ya rambutnya kadang itu bukan rambut ya dari bulu kita menyebut bulu bulu babi terkadang sama ketika ada orang jualan halal pasti ikan 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 bakar tapi kan dikuas bumbunya lalu kuasnya itu dari dari bahan itu nah ini ini implikasi dari apa yang kita sebutkan tadi traceability itu bukan bukan sesuatu yang sifatnya itu saja tapi peralatan juga menentukan begitu oke makasih itu ya jadi itu makasih ya Prof Mbak Beliana menurut-menurut terjawab ya jadi tadi saya intinya seperti itu artinya manusia itu kan kalau nanti mungkin Kang Dr. Tohead juga bisa apa tadi menambahkan kan dia itu tidak ada satu manusia yang diberikan fix menjadi bodoh gitu kan dia kan apa sih bahasa psikologi bahasa neurosciences itu kan juga compact nature and nurturing katanya jadi genetik dari orang tua tapi once dia udah lahir lingkungan yang membentuknya lingkungan itu kan tidak hanya orang tua tapi juga alamnya ketinggiannya oksigennya segala terutama juga masalah makanannya gitu jadi sedikitnya pasti bukan hanya dilarang atau diberbolehkan tapi pasti ini tugasnya para sains tis ya tadi sudah dapat penjelasan terima kasih dari Profesor Sokoso dari Dr. Tohid bahwa tidak hanya sekedar larat tapi sains itu membuktikan bahwa nanti ada pengaruhnya gitu loh cara berpikir dan berlaku bahkan sekarang kan yang metode baru yang sekarang itu berperasaan juga dari kepala gitu ya terutama dari subvortical di limbik gitu yang tadi kan udah disinggung tuh neurotransmitter ada neuromodulator ada serotonin ada oxytocin ada dopamin dan seterusnya gitu jadi memang memang kesana ngeliatnya lebih luas tapi dari perspektif bisnis terutama memahami perdagangan dunia gitu ya dimana kan faktanya gitu ya penduduk dunia ini tidak hanya muslim tapi ada di luar itu nah bagaimana itu menjadi suatu diversity satu potensi yang saling melengkapi sebenarnya gitu loh kira-kira seperti itu artinya tidak serta-merta kita hanya kalau di eksekutif function itu katanya kognitif flexibility kita harus yang diwakili prefrontal konteks itu harus dilatih juga artinya kan makanya dibilang radikalisme bukan hanya agama sebenarnya di segala bidang karena terlalu hitam putih itu padahal tadi Profesor Sukosoye udah mantap banget dijelasin ada aturan-aturannya ada bagaimana mensiasatinya tadi kan di Jepang juga masa bikin restorannya dua apanya semuanya dua gitu kan sebetulnya di sana mahal sekali nah disinilah kearifan manusia itu dituntut ya mungkin kali kira-kira kayak gitu mungkin Kang Doktor Toit kamu menambahkan silahkan sebelum kembali ke Profesor Sukosoye mungkin sedikit aja karena dari tadi diskusinya sudah sangat menarik dari hal yang teoretik sampai ke yang praktikal dan tadi teman-teman sudah memberikan banyak sekali masukan sampai bahkan metodologinya dalam pengertian penerapan kalau di unit usaha sampai pemisahan storage dan transportasi semuanya dibahas dan Prof. Sukosoye juga sedang memberikan gambaran setelah memberikan kita informasi misalkan tadi ingredients yang tidak kita duga barangkali dari berbagai substansi yang ada di produk yang tidak kita kira ternyata memang juga punya korelasi nah saya ingin kembali sedikit mungkin tadi sudah disampaikan juga di depan bahwa kemungkinan ada anggapan tanggapan yang tadi sangat subjektif karena manusia itu memang memiliki suatu kemampuan untuk menganalisis satu peristiwa lalu kemudian mengklasifikasikannya serta menjadikannya panduan atau referensi yang diakini sehingga kemudian nanti melahirkan juga preferensi artinya kalau kita punya library database informasi lalu kemudian kita punya kecenderungan karena apa? karena kita punya experience yang kemudian menjadi bagian dari proses belajar dari pengalaman tersebut yang pada akhirnya membuat kita menyukai menyukai sesuatu dan tidak menyukai sesuatu dalam hal ini kan fungsi dari beberapa struktur lah yang ada di otak di daerah subkortikal nah ini membuat ada sebuah sirkuit hedonik jadi artinya orang itu memang akan termotivasi untuk mendapatkan apa yang yang mampu mengakomodir kebutuhan sekaligus menghadirkan kenyamanan jadi artinya memang konsep ini harus terintegrasi dalam pengertian halal ini adalah satu kebutuhan dan kemudian ketika kita mengakomodir kebutuhan tersebut ini menghadirkan kenyamanan artinya kenyamanan ini bukan secara subjektif hanya pada satu sisi tetapi juga melibatkan sebuah sistem yang sangat heterogen kita bisa melihat sebetulnya di dunia itu orang sangat menerima dan welcome bahkan katakanlah menjadi satu gaya hidup baru saat ini marak dimana-mana karena orang peduli terhadap kesehatan misalkan maka ada tempat khusus untuk vegan food untuk makanan-makanan vegan makanan-makanan berbasis organik bahkan menjadi sangat spesial ketika kita mulai mengikuti prosesnya wah ini juga mulai dari proses pertaniannya sudah sangat ramah terhadap lingkungan tidak menggunakan bahan yang kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap kerusakan alam dan seterusnya sehingga itu menjadi sebuah tidak hanya gaya hidup tapi juga sebuah rantai produksi yang sedemikian luar biasa dan ini akhirnya menjadi filsafat menjadi falsafah jadi artinya ada suatu konjugasi antara kegiatan bisnis praktis dengan nilai-nilai yang diakini karena dianggap itu tadi menjadi satu yang tadi saya sebutkan referensi dan ini orang bisa tersebar dengan universal diterima di banyak negara di banyak tempat karena dianggap pilihan hidup sebenarnya sebagai sebuah pilihan ini juga konteksnya kembali secara personal dan spiritual artinya ketika kita meyakini bahwa kontribusi kita kepada alam itu bisa memperbaiki keadaan secara global dan ini menjadi sebuah hal yang diakomodir bahkan mendapatkan tempat cukup istimewa organik vegan dan sebagainya saya kira juga kita harus melihat dalam konteks yang sama halal ini memberikan jaminan keamanan dan juga menghadirkan kenyamanan jadi kalau satu kelompok yang memang jumlah total populasinya juga cukup besar merasa aman merasa nyaman dengan kondisi tersebut pada akhirnya kan dampaknya akan dirasakan dalam berbagai proses interaksi model-model seperti ini saya kira juga bisa menjadi satu entry point artinya jaminan keamanan ini tentu memerlukan sebuah sistem sistem ini tentu harus punya dasar punya legal standing yang tadi sehingga melahirkan sebuah regulasi yang harus dipatuhi ditaati dan ini tentu peran dari negara nah kalau kita lihat di otaknya sebenarnya preferensi tadi yang tadi ada sirkuit hedonik itu tidak semata dalam konteks hedonik itu hanya sekedar senang tetapi senang dengan pertimbangan makanya kalau dilihat di eksekutif function itu kata Pak Bambang disitu ada yang namanya orbital frontal cortex ini agak istilah tapi intinya kita selalu melakukan valuasi penilaian terhadap sebuah nilai yang kemudian tentu saja dampak dari nilai yang kita yakini itu punya benefit yang tidak hanya bersumber pada berfokus pada diri kita tidak hanya sekedar egocentrisme saja yang terpresentasikan disana tetapi juga ini adalah suatu proses dimana terjadi eskalasi di dalam berbagai interaksi jadi artinya kita juga melihat secara apa yang namanya secara proyektif ketika nilai itu yang kita yakini itu kemudian ternyata berimbas pada lingkungan di setar kita dampak yang kita dapatkan terproyeksikan kembali kepada kita itu seperti apa karena kita selalu menilai tindakan sikap tutur kata kemudian keyakinan yang kemudian kita implementasikan dalam kehidupan itu pasti kita akan selalu dimbalik-balik di next level nah ini kemudian juga nanti berkolaborasi dengan yang namanya salience netwood dimana kita sudah punya basic untuk menilai sesuatu berdasarkan perjalanan dan pengalaman hidup nah nanti kemudian kita juga akan punya satu kemampuan merasionalisasi tujuan jadi kita punya goal directed gitu ya kira-kira ke arah mana sih sebetulnya mau dibawa lalu kemudian baru kita apa namanya berbicara juga tentang tadi adanya sebuah reward jadi ada oh iya kalau ini kita lakukan ternyata bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar nah ini maka tentu saja akan ada imbas ya itu tadi nilai-nilai reflektif yang bisa kita dapatkan dalam bentuk interaksi yang lebih yang ekulibrium gitu ya sehingga yang ya kalau di dalam konteks ilmu alam terjadi homeostasis jadi sekiranya sebetulnya apabila kita bisa memberikan jaminan keamanan melalui proses produksi sistem jaminan halal pada satu produk dan kemudian sistemnya sudah terbentuk ada auditornya yang kredibel ada lembaga pengujinya yang kemudian memiliki teknologi yang mumpuni lalu kemudian ada konsep traceability-nya sehingga ketika ada suatu hal yang kemudian suspicious yang mencurigakan bisa langsung ditindak lanjuti ini kan menimbulkan keamanan dan kenyamanan dan kemudian juga pada akhirnya rasa ini akan berimbas pada keselarasan sehingga saya kira sama lah tadi dengan yang gaya hidup untuk back to nature organik dan juga vegan dan saya kira ini punya semangat yang sama bahwa manusia itu pada akhirnya memiliki kepentingan untuk bersama-sama menghasilkan kemuliaan yang bersifat universal mungkin itu aja sih terima kasih kita balikin ke hostnya ke Tante Yeni terima kasih Pak Tohit alas paparannya dan ini sekarang kita kan sudah mencapai penghujung acara untuk Prof Soekoso mungkin ada sepatah dua patah kata untuk closing statement mungkin silahkan karena saya sih mengucapkan banyak terima kasih ke atas kesediaan waktu teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan begitu setidaknya ini menjadi apa ya jembatan komunikasi yang baik karena memang satu hal tentunya kalau dalam keinginan dalam pengertian perspektif saya begitu undang-undang sudah ada ini sangat apa yuk orang Jawa mengatakan iman banget ini loh ya kita negara ini sudah berinvestasi tinggal bagaimana masyarakatnya melakukan itu gitu loh jangan sampai kita itu lengah akhirnya kesempatan ini diambil orang lain itu malah saya justru apa terima kasih sekali itu tadi dengan Mas Marius tadi ya ya luar biasa sekali terbiasa dari apapun saya sebenarnya ingin juga mendengarkan komen terakhir dari Mas Marius barangkali ada yang bagus buat saya kalau Marius Marius tinggal piring sama Garbo jadi closing statement closing statement saya ya itu jadi kesempatan yang luar biasa terima kasih dan ayo kita bergerak bersama-sama bagaimana menjadikan Indonesia ini benar-benar menjadi wujud dari pusaran kegiatan halal dunia dan jangan menjadi jangan sekedar hanya menjadi pasar yang dilirik orang lain begitu itu yang sangat piris selalu ada dalam pikiran dan semangat saya begitu mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi duta untuk aktivitas-aktivitas yang bisa berhubungan dengan masyarakatnya masing-masing makasih itu maturno sangat Prof ya Pak Bamba terima kasih banyak Prof Soekoso kemudian ini ada apresiasi dari pihak Kumba berupa E-certificate yang nanti akan diberikan oleh Kak Ruth selaku perwakilan dari SCMMUI silahkan Kak Ruth Kongo selamat malam Prof kami bisa bareng-bareng ngobrol sama Prof Soekoso semoga gak jira-jira lagi ya Prof untuk datang kesini Alhamdulillah saya memang sebenarnya kalau masalah tata muka dengan teman-teman UI hampir tiap tahun saya diundang terutama yang kalau gak salah teman-teman ekonomi juga gitu ya dengan senang hati tentunya kami akan hadir makasih ini ada apresiasi dari SCMMUI mungkin bisa luar biasa terima kasih terima kasih kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Om Syakir Om Syakir minta kesedihan waktunya ya Om ya agar Indonesia sekarang ini kita di bulan kemerdekaan Om Syakir semoga kita semua sehat semua doa-doa yang baik-baik ya Om ini ditembak di tempat harusnya ini prof apa namanya suposok nih paling cocok kalau saya nih masih jauh tapi gak apa-apa saya coba apa namanya memimpin doa dengan agama saya agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 baru saja kami berkumpul pada malam hari ini bersama Prof. Sukosul juga dengan teman-teman kami lainnya dengan niat ikhlas agar kumpul ini mendapatkan keberkahan menambah ilmu dan pengetahuan serta manfaat untuk kami semua khususnya perkembangan yang ada di negeri terkita kita ini Ya Allah Ya Rahmanirrahim dengan namamu Ya Allah ya maaf ngasih lagi maaf nyaya segala puji bagimu Ya Allah yang awal sebelum perciptaan dan perhidupan yang akhir setelah punahnya semua Ya Allah yang mahatau yang tak melupakan orang-orang yang mengingatnya yang tidak meridikan orang-orang yang mensyukuri yang tidak mengecewakan orang-orang yang memohon yang tidak memutuskan harapan orang-orang yang berharap kepadanya Ya Allah kami minta kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi untuk kami kami minta kesaksianmu seluruh malaikat-malaikatmu Ya Allah penghuni langitmu dan pemikul arasmu serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu dan juga yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu Ya Allah kami bersaksi sesungguhnya engkau Allah tiada Tuhan selain engkau tunggal yang tak berserikat dan tak tertandingi firmanmu tak berubah dan tak terganti dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hamba dalam dunia Allah dia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba dia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya dia memberi kabar gembira tentang pahala sejati Ya Allah tunggukanlah kami pada agamamu selama kau hidupkan kami janganlah kau berdincirkan hati kami setelah engkau berikan tepukun untuk kepada kami kan runia kami keberkahan di sisimu Ya Allah sungguh engkau yang maha memberi Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami berikanlah terus rahmat kepada kami sehingga kami dapat terus melihatnya juga terus memahaminya menerima dan merasakan mencukuri dan meyakinkan sampai akhir hidup kami Ya Allah dan lindungilah kami dari segala kelalaian kesalahan aman serta kesesatan Ya Allah Ya Tuhan kami wahai pemilik kunci karunia di seluruh langit dan bumi dan seluruh urusan kami kembali kepadamu Ya Allah Zuhai Zat yang maha pembuka kebaikan wahai yang maha mengetahui bukalah segala dengan segera bagi kami sehingga kami dapat menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan kami dan ilmu kami menjadi amal kami kita hidup walau kami telah tiada Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan amalan yang terima Ya Allah pada saat ini diberi kami dan hampir setiap permukaan bumi sedang mengalami bala dan musibah khususnya akibat pandemi saudara kerabat kami saat ini sedang sakit Ya Allah dengan rahmat memberikanlah kesembuhan kepada mereka berikanlah perlindungan mereka dan kepada kami Ya Allah sesungguhnya hanya kepada lemulah kami dan hanya perlindungan lemulah yang hak Ya Allah dan kami yakin bahwa sesungguhnya tiada yang terjadi di bukan bumi ini selain atas izinmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah untuk menyelamatkan hambanya dari segala balak yang rencana selamatkanlah kami dari balak dan bercana yang akan menembak kami sebelum balak dan bercana itu turun dari langit Allah Allah terima kasih banyak Om Syakir untuk doa penutupnya dan teman-teman semua kita sudah di ending acara Prof Soekoso terima kasih banyak untuk sharingnya tentang halal produk ini Prof kita banyak sekali mendapat wawasan baru terutama mungkin saya ya Prof tentang halal produk itu apa saja neta tidak hanya makanan bahan minuman tapi juga produk-produk yang lain sampai penggunaan nah tadi masalah penggunaan itu saya juga akhirnya akan saya jadi konsen Prof contoh paling sederhana adalah tadi Prof brush make up Prof aduh itu jadi deg-degan tuh saya Prof oke semoga kita bisa seperti tadi Prof bilang bahwa kita bisa mensosialisasikan tentang halal ini di teman-teman kita di komunitas-komunitas kita sehingga teman-teman kita banyak tahu tentang makna halal yang sebenarnya itu seperti apa sehingga teredukasi semuanya dan apa yang dicita-citakan bahwa negeri ini akan menjadi destinasi untuk halal produk kita tidak hanya menjadi market kita akan menjadi negara yang paling besar untuk halal produk demikian untuk malam hari ini terima kasih banyak selalu sehat dan tetap jaga prokes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof Soekoso Terima kasih Terima kasih WNM Terima kasih Saya izin Terima kasih Terima kasih banyak Prof Terima kasih Terima kasih Terima kasih Om Erwin Biasanya spesialis ngomong di akhir Terima kasih 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 Terima kasih